Ujian di dalam gerbang surga ke-7 tidak dapat dilihat dari kehampaan di luar. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada gulungan emas pada gambar ilusi istana besar. Gulungan emas telah berubah dari sebelumnya. Tidak ada lagi satu gulungan, tapi empat. Mereka mewakili alam langit, bumi, hitam, dan kuning Yuan Tiangong. Di daftar manapun nama seorang jenius muncul, itu juga menunjukkan di dunia mana dia akan ditugaskan. Setiap kejeniusan terkait dengan kekuatan di belakang mereka. Terlepas dari jumlah tempat untuk memasuki Yuan Tiangong, ini juga melibatkan manfaat dari kekuatan di belakangnya. Gulungan pertama yang muncul tentu saja adalah gulungan kuning di paling kanan, yang menimbulkan gelombang desahan. Kiel 11. Mengapa ini? Begitu sebuah nama muncul di daftar kuning, itu berarti setelah memasuki Yuan Tiangong, mereka akan ditempatkan di alam terendah, alam kuning. Hasil seperti itu tentu saja akan membuat masyarakat merasa kecewa. Ketika Tuan Muda Wendian muncul di daftar kuning, banyak orang yang sangat terkejut. Bagaimanapun juga, kultifasi Tuan Muda Wendian tidaklah buruk. Meski sulit baginya untuk masuk seribu besar, tidak ada yang menyangka nasibnya akan ditentukan secepat itu. Jelas sekali bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli yang kuat di awal gerbang surga ke-7. Tuan Muda Han Suo tentu saja adalah orang yang paling bahagia melihat Tuan Muda Wendian tersingkir dari daftar kuning begitu cepat. Karena semakin banyak orang muncul di Yellow Roll, sebuah nama akhirnya muncul di Swan Roll. Ini juga berarti seseorang telah memperoleh 10 token dan masuk 100 teratas terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan Heaven Roll. Swan Guang di Swan Roll berkedip-kedip dan akhirnya diringkas menjadi nama seseorang. Benar saja, itu adalah Diyuan. Diyuan adalah orang pertama yang masuk seratus besar. Ini tidak mengherankan, tempat pertama Heaven Roll pasti akan menjadi miliknya. Orang kekaisaran yang jenius tak tertandingi. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Pembangkit tenaga listrik yang datang dari seluruh alam semesta, termasuk penghukum surga dari Istana Surgawi Primordius, serta pembangkit tenaga listrik Istana Surgawi Primordius yang diam-diam memperhatikan ujian terakhir gerbang surga, semuanya percaya bahwa Diyuan akan melakukannya. Secara alami menempati posisi pertama. Seiring berjalannya waktu, nama-nama jenius muncul di Swan Roll satu demi satu. Yi Loyang, orang kedua yang masuk seratus besar. Yi Loyang berasal dari klan dewa kuno, klan Yi, dan dia paling ahli dalam Dao Panahan. Ujian pintu surgawi tingkat ke-7 sangat bermanfaat baginya. Terlebih lagi, kekuatannya sangat luar biasa, jadi itu sangat normal baginya untuk bisa masuk seratus besar. Diyui Luo, dari mana asal wanita ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan luar biasa? Semua orang membicarakan nama-nama yang muncul di papan suan. Su Fang. Nama Su Fang benar-benar muncul di papan besar. Su Fang telah memperoleh 10 token dan masuk seratus besar, menyebabkan kehebohan. Ini berarti Su Fang setidaknya bisa memasuki alam surgawi Yuan Tiamong. Pada saat yang sama, mereka juga akan mendapatkan seratus ribu slot untuk memasuki Yuan Tiamong. Master domain Azure Dom, Zhu Yanjun, dan pakar lain dari Azure Dom Starfield telah kehilangan sikap biasanya dan semuanya tersenyum. Mata Suan Lingzi bersinar karena kegembiraan. Dia berkata dalam hati, Meskipun Su Fang bukan cucu kandungku, dia lebih baik daripada cucu kandungku. Anakku, Ji Bing, jika kamu melihat adegan ini, kamu pasti akan sangat bahagia hingga menangis. Mata Su Yun Kong berkaca-kaca, dan dia sedikit lepas kendali. Beberapa orang senang dengan hasil Su Fang, sementara yang lain secara alami mengertakkan gigi. Sepertinya semut rendahan ini akan bangkit melawan tatanan alam. Saya harap Yin Buji tidak memprovokasi dia lagi, jika tidak maka akan menjadi bencana bagi klan Yin. Ria parubaya berkepala besar dari klan Yin menghela nafas tak berdaya, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Su Fang telah menjadi seorang jenius alam mendalam di Yuan Tiangong, dan klan Yin tidak mampu menekannya dengan kekuatan mereka. Jika Su Fang masuk sepuluh besar lagi, itu pasti bukan hal yang baik bagi klan Yin. Sepertinya tidak ada harapan balas dendam untuk rakyat Ji. Ayo kembali. Leluhur pertama rakyat Ji dan pakar rakyat Ji lainnya benar-benar menyerah ketika mereka melihat nama Su Fang di gulungan Suan. Mereka tidak lagi memperhatikan tes masuk dan semuanya pergi. Sial, sial. Ada begitu banyak jenius di dunia dewa kuno, dan jenius tak tertandingi dari dunia dewa dan klan dewa lainnya, tapi mereka bahkan tidak bisa menekan seekor semut pun dari dunia makro. Feng Ming Tian menatap nama Su Fang di Suan Roll dan mengertakkan gigi. Selain rasa tidak percaya, ada juga jejak rasa takut dari lubuk hatinya. Feng Ming Tian tidak tahu apa yang telah dia lakukan di dunia makro hingga membuat Su Fang ingin membunuhnya, tetapi dia tahu bahwa semakin tinggi status Su Fang, semakin tidak menguntungkan baginya. Semua petinggi klan Phoenix Su Chi, termasuk tetua berambut merah, memiliki ekspresi jelek. Mereka mengingat apa yang dikatakan Su Fang hari itu dan merasakan ancaman besar di hati mereka. Su Fang dikirim ke altar mantra mengambang dengan kekuatan ilahi. Dia melihat sekeliling dan melihat ada total seratus altar mantra, termasuk altar tempat dia berada. Jelas sekali bahwa mereka dipersiapkan untuk seratus orang jenius teratas. Sudah ada banyak orang jenius di altar terdekat. Di Yuan dan Dewi Luo termasuk di antara mereka. Namun, Suan Xin tidak terlihat. Su Fang tidak bisa tidak khawatir. Dia menunggu tiga hari lagi. Suan Xin akhirnya muncul di altar. Su Fang melihat auranya kacau dan mengangkat alisnya. Dengan kekuatan Suan Xin dan harta karun klan Phoenix ilahi yang tak terhitung jumlahnya, Suan Xin secara alami memiliki artefak ilahi yang sangat kuat. Meskipun agak sulit untuk merebut sepuluh token itu, itu tidak sampai pada kondisi dia dalam keadaan yang menyedihkan. Saat ini, suara santai di Yuan terdengar. Rekan kultifasimu berada dalam kondisi seperti itu karena dia hampir ditekan olehku. Mata Su Fang berkilat tajam. Di Yuan, apa yang kamu inginkan? Karena tuan muda ini ingin mencari lawan. Selain itu, tuan muda ini sangat tidak menyukaimu. Kamu hanyalah seekor semut yang naik dari dunia besar, melompat-lompat seperti badut. Karena itu, tuan muda ini guru ingin memberi Anda pelajaran dan memberi tahu Anda apa artinya menjadi unggul. Apakah kamu sangat marah? Dalam perebutan sepuluh besar, jika performa Anda lumayan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang saya. Nada santai di Yuan membawa aura yang sangat mendominasi. Saya, Su Fang, pasti akan menghargai kesempatan ini. Su Fang tersenyum dingin. Menghadapi di Yuan yang tak terduga, Su Fang tidak yakin bisa mengalahkannya. Kecuali dia bergabung dengan Su Wanzhen untuk menggunakan perubahan Yin Yang dan cermin suci asal, dia akan memiliki peluang 100%. Namun, hal itu jelas tidak mungkin dilakukan. Tapi jadi apa? Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melampaui pembangkit tenaga listrik, bagaimana dia bisa berbicara tentang melampaui puncak? Terlebih lagi, di Yuan dengan sengaja melakukan tindakan melawan Su Wanzhen dan hampir menghancurkan masa depan Su Wanzhen. Su Fang tidak bisa menelan ini bagaimanapun caranya. Kemungkinan terburuknya, dia akan kehilangan waktu ini dan memikirkan cara untuk mengunggulinya di masa depan. Dari dunia kecil hingga sekarang, justru karena dia menginjak satu demi satu pembangkit tenaga listrik dan terus-menerus melampaui sehingga dia bisa mencapai ketinggiannya saat ini. Astaga! Astaga! Banyak tatapan penuh cemohan dan penghinaan mendarat di Su Fang. Terutama seorang pria muda dengan mata di antara kedua alisnya. Tatapannya tajam, dan saat mendarat di Su Fang, membuat Su Fang merasakan sensasi tertusuk-tusuk di kulitnya. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli yang kuat. Orang ini berusia awal dua puluhan dan sangat tampan. Wajahnya bersudut, tetapi tatapannya pada Su Fang adalah semacam rasa dingin yang menusuk tulang yang juga membawa ejekan dan penghinaan. Mereka yang mampu masuk seratus besar sebagian besar adalah para jenius dari dunia dewa kuno. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya di Yuan yang jenius. Su Fang sebenarnya ingin menantang di Yuan. Jika ini tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri, lalu apa? Su Fang tersenyum dan mengabaikan di Yuan dan tatapan aneh itu. Dia menutup matanya dan mulai menelan ramuan untuk memulihkan energi yang telah dia keluarkan untuk mengambil token itu. Sepuluh hari akan segera berakhir. Tian Bao, Yin Buji, dan para jenius lainnya juga berhasil masuk seratus besar. Masih ada lebih dari selusin altar kosong di seratus altar. Tampaknya jumlah jenius yang bisa mendapatkan sepuluh token dan langsung masuk seratus besar jelas tidak cukup. Banyak orang jenius yang mengira hanya begitu banyak orang yang bisa langsung masuk seratus besar. Suara mendesing gelombang. Namun seorang jenius lainnya dikirim ke altar oleh kekuatan ilahi. Fan Su, Anda baru saja masuk seratus besar sekarang dan menjadikan diri Anda tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Untuk berpikir bahwa Anda adalah seorang jenius dari bahasa Sansekerta. Pemuda bermata tiga itu jelas tidak cocok dengan Fan Su dan mencibir. Siapa yang tahu itu di saat berikutnya? Bau busuk menyebar dari tubuh Fan Su ke segala arah. Itu seperti bau tangki septik yang telah menetap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Cahaya ilahi para jenius langsung berubah saat mereka menyegel indera mereka untuk menghalangi bau busuk yang mematikan. Siapa sangka meski dengan segel, tetap saja tidak mampu mengisolasi bau dari udara. Fan Su, apakah kamu jatuh ke dalam tangki septik? Sejak kapan bahasa Sansekerta memiliki kekuatan suci yang begitu menakutkan? Itu hanya membunuh dewa dan iblis yang menghalanginya. Fan Su, cepat hilangkan bau busuk dan kekuatan sucimu. Banyak orang jenius yang hampir tidak bisa membuka mata karena bau busuk. Beberapa orang jenius yang lebih dekat dengan Fan Su mau tidak mau muntah dengan keras. Mata Fan Su menyemburkan api saat dia meraung histeris. Su Fang, aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Aku pasti akan membunuhmu. Su Fang memasang ekspresi polos di wajahnya saat dia berkata dengan malu-malu, peraturan gerbang surga ke-7 menyatakan bahwa metode apapun bisa digunakan. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Cairan busuk dan kilat hitam berasal dari Raja Pelangi Emas. Su Fang awalnya berencana menggunakannya untuk menghadapi Yin Buji, monster yang bukan Yin atau Yang. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu Fan Su di ruang Arai, jadi pada saat terakhir, dia memberikannya padanya tanpa ragu-ragu. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Aku pasti akan membunuhmu. Di bawah tatapan menjijikkan para jenius, Fan Su hampir menjadi gila. Setelah diejek oleh Su Fang, dia tidak bisa mengendalikan diri dan hendak menyerang Su Fang. Berhenti. Ledakan. Kekuatan suci tiba-tiba turun dan membelenggu Fan Su ke altar, membuatnya tidak bisa bergerak. Buah guntur kotor yang legendaris. 2172. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya dingin. Aturan gerbang surga ke-7 melarang mereka membunuh, tetapi tidak melarang mereka menyakiti orang lain. Namun, Su Fang tidak menyakiti satupun jenius lainnya kecuali Tuan Muda Wendian. Namun, si jenius ini berhasil memancing kemarahan Su Fang. Jenius ini telah diselimuti oleh kekuatan Arrai, dan peninggalan kelahirannya akan dikirim keluar dari Arrai bersamanya. Dia mengira Su Fang tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi dia menunjukkan ekspresi puas diri dan mengejek. Siapa yang tahu? Saat berikutnya, awan ungu di tangan Su Fang tiba-tiba meledak dan melilit peninggalan sayap awan. Ketika Su Fang menyedotnya ke dalam tubuhnya, bayangan seperti aslinya muncul di awan ungu. Itu tampak persis seperti si jenius, dan itu adalah roh asli dari peninggalan kelahirannya. Ternyata Su Fang telah mengaktifkan roh Dharma awan ungu dan dengan paksa menelan roh asli peninggalan kelahiran sang jenius. Roh asli dari senjata ilahi kelahiran dipelihara dan dipelihara oleh roh primordial, darah, dan ki pemiliknya bersama dengan senjata ilahi kelahiran. Senjata ilahi kelahiran yang telah kehilangan roh aslinya setara dengan setengah hancur. Dibutuhkan banyak waktu dan harga yang mahal untuk menumbuhkan kembali jiwa asli. Yang lebih serius adalah peninggalan kelahiran itu terhubung dengan kehidupan sang majikan. Itu setara dengan menjadi bagian dari tubuh tuannya. Sekarang roh asli dari peninggalan kelahiran telah ditelan, roh primordial si jenius juga terluka parah. Dia segera berteriak dan mengeluarkan setegup darah. Kemudian, dia diusir oleh barisan bersama dengan peninggalan kelahirannya. Saat Su Fang menelan roh asli dari peninggalan kelahiran dengan roh dharma awan umum miliknya, tanda jenius itu diambil oleh salah satu jenius dari dunia dewa kuno yang datang bersama Fan Su. Su Fang, apakah kamu akan dengan patuh menyerahkan token perintah? Atau apakah kamu akan membiarkan tuan muda ini memukulmu sampai kamu mencari gigimu di tanah sebelum mengambil token perintahmu? Fan Su dan selusin orang jenius lainnya mengepung Su Fang. Sebagian besar jenius dari dunia ilahi kuno telah dikepung oleh Su Fang di dunia ilahi panhang dan dibunuh oleh Su Fang, termasuk Fan Su. Hasilnya, hasil ujian gerbang surga ke-6 hampir nol. Bagaimana mungkin para jenius dari dunia dewa kuno ini tidak mengertakkan gigi karena marah pada Su Fang? Apakah kamu akan menyerahkan tokenmu atas kemauanmu sendiri? Atau kamu ingin aku mengalahkanmu hingga menyerah dan mengambil tokenmu? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu seperti yang kulakukan di dunia ilahi panhang. Saat mata Su Fang membuka dan menutup, aura yang sangat mendominasi menyapu mereka. Saat dia berbicara, dia dengan cepat membentuk segel tangan. Aura dao besar waktu berputar di sekelilingnya. Semut yang naik dari dunia besar berani menjadi begitu sombong. Sebaiknya kau menyerah dengan patuh. Para jenius di dunia dewa kuno meraung dan melepaskan keterampilan ilahi mereka atau mengaktifkan senjata ilahi mereka untuk menyerang Su Fang dari segala arah. Ledakan, 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 sosok Su Fang hancur dan lenyap. Namun, apa yang dihancurkan hanyalah sebuah gambar yang dia tinggalkan belasan napas yang lalu setelah menggunakan dao besar waktu. Fan Su, aku membunuhmu di dunia ilahi Pan Heng terakhir kali. Kamu juga tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Suara mematikan Su Fang terdengar tiba-tiba. Sebelum Fan Su sempat bereaksi, Su Fang telah menggunakan fireklud wings miliknya untuk menyerangnya. Di dunia ilahi Pan Heng, keterampilan ilahiku dibatasi dan aku tidak dapat mengaktifkan senjata ilahiku. Itu sebabnya kamu cukup beruntung untuk berhasil. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan ilahi terhebat dari ras saya. Surga runtuh, segala sesuatu binasa. Fan Su melepaskan segel tangan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap, kekuatan ilahi dari dao surgawi menyelimuti Su Fang. Dunia Su Fang berubah dalam sekejap. Guntur bergemuruh di langit, kilat menyambar, awan gelap bergulung, dan langit terkoyak. Ruang di sekitar Su Fang bergetar hebat dan terus pecah. Kekuatan ilahi yang menakutkan menyapu Su Fang, berniat menghancurkannya menjadi debu. Ini bukanlah ilusi, tapi dunia kehancuran yang diciptakan oleh keterampilan ilahi Fan Su. Bahasa Sansekerta kuno memang luar biasa. Jika seorang kultifator Sansekerta menggunakan keterampilan ilahi ini, saya tidak punya pilihan selain pasrah sampai mati. Sayangnya, itu adalah Fan Su. Mari kita lihat apakah keterampilan ilahi Sansekerta Anda lebih kuat daripada segel kaitian saya. Su Fang dengan cepat membentuk segel tangan dan memegang keos taiji di tangannya. Cao Tiki mengalir dengan cepat di antara kedua tangannya. Pemandangan dunia naik turun dan bintang-bintang bergerak melintas di matanya. Ledakan. Kekuatan ilahi yang tampaknya mampu membuka dunia menghancurkan dao surgawi yang diciptakan oleh keterampilan ilahi Fan Su. Segala sesuatu di dunia berada di ambang kehancuran. Keterampilan ilahi dari keterampilan ilahi Anda sendiri telah menghancurkan keterampilan ilahi saya. Fan Su memuntahkan setegup darah ketika keterampilan surgawinya rusak. Auranya melemah dan matanya berkilat tak percaya. Gelombang keterkejutan melonjak di dalam hatinya. Fan Su secara pribadi telah merasakan kekuatan keterampilan ilahi Su Fang di alam ilahi Pan Heng. Selusin orang jenius terbunuh di tempat dan dia sendiri terluka parah. Pada saat itu, dia mengira kekuatan Su Fang dibatasi oleh lingkungan alam ilahi Pan Heng. Sekarang dia bertarung melawan Su Fang lagi, Fan Su akhirnya menyadari betapa mengejutkannya keterampilan ilahi Su Fang. Dia sudah kehabisan tenaga. Ayo kita serang dia bersama-sama. Melihat aura Su Fang melemah dengan cepat setelah menggunakan segel kaitian, Fan Su segera meraung ke arah para jenius lainnya. Selusin jenius lainnya dari dunia dewa kuno sekali lagi menyaksikan serangan mengejutkan Su Fang, dan mereka semua ketakutan setengah mati. Hanya dua orang jenius yang berlari ke arah Su Fang dengan ceroboh ketika mereka mendengar suara Fan Su. Yang lain sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Kedua orang jenius yang menyerang Su Fang sangat berhati-hati. Mereka mengaktifkan senjata ilahi mereka pada saat yang bersamaan. Salah satu dari mereka mengaktifkan pedang terbang merah dan menyalakan api dahsyat yang menyapu Su Fang. Orang lain mengendalikan segel yang sederhana dan besar, dan segel itu membawa untayan kekuatan ilahi yang menekan dan menyegel langit dan bumi saat segel itu bergemuruh ke arah Su Fang. Kedua jenius dari dunia dewa kuno hanyalah dewa tertinggi yang lebih rendah, tetapi senjata ilahi mereka luar biasa. Mereka berdua yakin bahwa bahkan ahli dewa tertinggi puncak ke-9 surga akan ditekan oleh mereka jika mereka bergabung. Bentuk Natal dibatasi oleh aturan, bahkan jimat rune yang diringkas oleh para ahli tidak dapat digunakan. Tentu saja, mereka tidak bisa melepaskan ahlinya. Su Fang secara alami tidak bisa secara langsung melepaskan para ahli dan big goblin di dunia batinnya. Terutama roh darah abadi yang diciptakan oleh sisa kesadaran monyet iblis. Itu tidak dapat digunakan. Namun, Su Fang memiliki Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia bisa mengumpulkan kekuatan seluruh bawahannya dan menembusnya ke dalam tubuhnya untuk menjadi kekuatannya. Pada saat ini, relik Natal miliknya dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang belum mulai menyatu. Oleh karena itu, dia masih bisa mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dalam bentuk Natalnya, Su Fang telah menyerap kekuatan ratusan ribu bawahannya dan big goblin. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan mengerikan yang melampaui alam dewa tertinggi. Dia melayangkan pukulan ke segel yang jatuh dari langit. Ledakan. Segel itu diledakan oleh Su Fang. Pedang terbang itu membawa gelombang api yang mengamuk saat melonjak menuju Su Fang. Su Fang sekali lagi mengaktifkan Roh Ki Dharma Ungu, meletus dengan kekuatan mengerikan untuk mengendalikan senjata ajaib. Pedang terbang itu segera mengeluarkan suara mendengung yang dipenuhi rasa takut. Gelombang api yang dahsyat juga meredup dalam sekejap. Kill 11. Kemudian, Su Fang melayangkan pukulan lagi, menghancurkan gelombang api dan menghancurkan pedang terbang yang bergetar. Roh asli artefak ilahi juga dihancurkan. Dia benar-benar bisa melawan artefak ilahi dengan tubuhnya. Kedua orang jenius itu terkejut sekaligus kaget. Mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Dalam sekejap, Su Fang menggunakan paseles fire cloud sabre dalam bentuk natalnya. Cahaya pedang yang menyala-nyala menyelimuti kedua orang jenius itu. Gelombang ledakan dan jeritan kesakitan datang dari kedua orang jenius itu. Setelah lima napas waktu, mereka langsung dikirim oleh kekuatan formasi. Ruang formasi yang diciptakan oleh Yang Mulia Penguasa sangat ajaib. Itu secara otomatis bisa melepaskan kekuatan perlindungan kepada para jenius yang kehilangan kemampuan bertarung atau berisiko mati. Tentu saja, ini juga berarti para jenius yang dilindungi juga kehilangan kualifikasi untuk terus memperjuangkan token. Dua token muncul di tempat kedua jenius itu menghilang dan disingkirkan oleh Su Fang. Kemudian, Su Fang memandang Fansu dan aura pembunuh membubung ke langit. Dia menggunakan flaming cloud wings miliknya untuk menyerang Fansu. Apakah menurutmu Tuan Muda ini benar-benar takut padamu? Mata Fansu menunjukkan ekspresi ngeri, tapi mulutnya masih sangat keras. Tiba-tiba gelombang. Semburan kekuatan suci diturun dan menyelimuti Su Fang. Kemudian, kekuatan suci yang terdistorsi hendak mengirim Su Fang keluar. Fansu terkejut sesaat, lalu langsung mengerti, selama kamu mendapatkan 10 token, itu berarti kamu secara otomatis akan masuk 100 besar dan dikeluarkan dari ruang formasi. Su Fang, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hahaha. Tidak bisakah aku melakukan sesuatu padamu? Su Fang tersenyum dingin. Saat dia dikirim, dia mengeluarkan awan gelap yang berubah menjadi awan hitam dan melonjak di atas kepala Fansu. Fansu tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun dari awan hitam dan mendengus. Namun, dia tidak berani gegabuh dan langsung melepaskan kekuatan suci untuk membentuk pertahanan di atas kepalanya. Petir hitam keluar dari awan hitam dan membombardir pertahanan Fansu segera setelah terbentuk. Lalu, terjadilah hujan lebat. Desir, desir, desir. Petir hitam mengabaikan pertahanan Fansu dan langsung menyerangnya. Kemudian, cairan berbau busuk mengalir ke atasnya dan membuatnya sangat dingin. Sialan, apa-apaan ini? Bau busuk itu pingsan. Dia muntah dengan keras. Garis-garis petir hitam muncul di dalam dan di luar tubuh dewanya, seperti tanda di langit. Fansu, yang tadinya sangat tampan, tiba-tiba menjadi sangat jelek dan bau. Melihat penampilan Fansu, para jenius lainnya di dunia dewa kuno semuanya tercengang. Mereka buru-buru terbang, bukan hanya karena bau busuk Fansu, tapi juga karena takut terkontaminasi bau busuk Fansu. Melihat Fansu, para jenius lainnya terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan simpati pada Fansu. Ini sungguh. Tragis. Fansu berusaha sekuat tenaga, namun tetap tidak bisa menghilangkan bau busuk dan belang di tubuhnya. 2173 Sufang mentransmisikan pikirannya ke roh dunia Raja Pelangi Emas di dalam tubuhnya. Apa itu buah guntur kotor surga? Buah guntur kotor surga adalah buah dari benda spiritual ciptaan yang disebut kayu guntur kotor surga yang lahir dalam kekacauan ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan. Buah guntur kotor surga tidak memiliki kegunaan lain kecuali untuk mengumpulkan aura paling kotor di langit dan bumi dan melepaskan petir kotor. Sekali disentuh, he he, hanya kekuatan petir kesusahan yang dapat menghilangkannya. Jika bocasan sekerta ini ingin menghilangkan bau busuk di tubuhnya, dia harus melalui kesengsaraan ilahi kekacauan. Kata-kata Raja Pelangi Emas membuat kulit kepala Sufang tergelitik. Fansu hanya berada di puncak alam cakrawala ke enam dewa tertinggi. Hanya ketika dia melampaui alam dewa tertinggi barulah dia menerima kesengsaraan ilahi kekacauan. Selama periode ini, dia hanya bisa perlahan-lahan menikmati aroma indah dari buah guntur kotor surga. Sufang berkata, Raja Pelangi Emas, kamu memang Raja Perangkap. Kamu benar-benar mengumpulkan benda-benda jahat dan kotor seperti itu. Raja Pelangi Emas sangat marah. Anak nakal, jika bukan untuk membantumu, mengapa aku harus mengeluarkan benda spiritual ciptaan yang begitu berharga? Buah guntur kotor surga. Di altar, para jenius dari latar belakang bangsawan semuanya terkejut. Hanya para jenius dari latar belakang sederhana yang tidak mengetahui apa itu buah guntur kotor surga. Namun, melihat penampilan Fansu yang menyedihkan, mereka secara alami tahu betapa menakutkannya buah itu. Cara para jenius memandang Sufang berubah. Mereka penuh ketakutan. Bayangkan saja, jika dia tiba-tiba mengeluarkan senjata sehebat itu saat bertarung dengannya. Memikirkan hal ini, para jenius merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tubuh mereka seperti dibekukan. Penggarap yang berasal dari dunia besar hanya tahu cara menggunakan metode tercela dan kotor seperti itu. Suara tawa terdengar dari salah satu altar. Itu adalah yin buji. Meskipun orang ini adalah monster yang bukan yin atau yang, budidaya dao agung yin dan yang berhasil masuk dalam seratus besar. Semua orang memandang Sufang dengan kebencian dan jijik. Dewi Luo juga mengirimkan transmisi suara. Sufang, kamu harus berhati-hati untuk tidak menyentuh buah guntur kotor surga. Kalau tidak, kamu akan bau seperti Fansu. Suansin dan aku tidak akan mendekatimu. Sufang mengusap ujung hidungnya tanpa daya. Hanya Kaisar Dao yang melambaikan tangannya dan melepaskan Suan Guang, menyelimuti altar tempat Fansu berada. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Realm Master, dia sebenarnya mampu sepenuhnya mengisolasi bau buah guntur kotoran surga dari dunia luar, membebaskan para jenius dari siksaan menyakitkan mereka. Masih ada 12 orang yang hilang dari seratus orang jenius teratas. Berdasarkan hasil tes 6 gerbang surga sebelumnya, terbentuk seratus orang. Sepuluh orang jenius Yuan Tiamong akan lahir dari seratus orang ini. Mampu masuk seratus besar berarti setelah memasuki Yuan Tiamong, mereka akan ditugaskan ke alam bumi untuk berkultivasi. Namun, para jenius ini sekarang memiliki tujuan yang lebih tinggi, dan itu adalah alam surga. Di Yuan Tiamong, alam langit, bumi, hitam, dan kuning, alam kuning dapat menampung lebih dari 10 ribu orang jenius. Selain itu, dewa sejati yang dibawa ke Yuan Tiamong oleh para jenius semuanya tinggal di alam kuning. Oleh karena itu, alam kuning adalah wilayah terendah. Hanya seribu orang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam hitam, seratus orang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam bumi, dan hanya sepuluh orang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam surga. Dari sini terlihat bahwa lingkungan budidaya tiap daerah dan status para jenius sangat berbeda-beda. Bahkan dapat dikatakan bahwa ujian masuk kali ini, atau bahkan pendirian Yuan Tiamong, terutama diperuntukkan bagi sepuluh orang jenius di alam surga. Manakah dari seratus orang jenius berikut yang tidak penuh dengan antisipasi? Mereka ingin mencapai surga dalam satu langkah dan memasuki alam surga Yuan Tiamong. Selanjutnya, ini akan menjadi kompetisi untuk sepuluh besar. Sekarang saya akan mengumumkan peraturannya, hanya Kaisar Dao yang berkata dengan anggun, tatapan seriusnya menyapu semua jenius. Di antara seratus orang jenius, kecuali di Yuan, yang masih tenang dan tenang, semangat semua orang terangkat. Saatnya untuk benar-benar memperjuangkan keberuntungan dan mengubah nasib mereka jenius teratas dari tes enam gerbang surga, keluar. Hanya Kaisar Dao yang menyapu suan guang dan memadatkannya menjadi sepuluh platform yang berjarak seratus kaki dari pintu masuk Yuan Tiamong, melayang di udara. Su Fang merasakan gelombang distorsi spasial dari altar mantra di bawahnya, mengirimnya ke salah satu platform. Sembilan jenius lainnya juga muncul di platform. Di Yuan, Su Fang, Dewi Luo, Yi Luoyang, Suansin, Harta Karun Surgawi, Penggemar Su, Kimian, Luo Singtian, Fei Feng. Dalam tes enam gerbang surga, sepuluh orang jenius seperti sepuluh matahari yang terik. Hanya Kaisar Dao yang berkata, sepuluh orang ini akan menjadi juara ring. Yang lain dapat menantang mereka, dan pemenang tantangan dapat menggantikan mereka. Sang juara bisa langsung melaju ke sepuluh besar jika memenangkan sepuluh pertarungan berturut-turut. Menangkan sepuluh pertarungan berturut-turut. Banyak orang jenius yang menghirup udara dingin, masing-masing merasakan kekejaman aturan. Hasil tes enam gerbang surga bukanlah apa-apa. Kesempatan untuk berjuang untuk masuk sepuluh besar. Kesempatan untuk mengubah nasibku ada di hadapanku. Apapun yang terjadi, aku harus memberikan segalanya. Beberapa orang jenius melihat ke arah para juara di platform, mata mereka menyala-nyala karena niat bertarung. Di Yuan tiba-tiba bertanya, jika tidak ada yang menantang sang juara, apa yang harus saya lakukan? Apa yang dia katakan bukanlah hal yang mustahil. Di antara sepuluh orang jenius yang menerima tantangan itu, dialah yang terkuat. Siapa yang berani menantangnya? Lalu ada Fansu. Seluruh tubuhnya berbau busuk. Siapa yang akan menanggung bau busuk dan bertarung dengannya? Hanya Kaisar Dao yang berkata dengan suara yang dalam, jika tidak ada yang ingin menantang, sang juara dapat menunjuk seseorang untuk menantang. Jenius yang disebutkan harus menerima tantangan itu. Para jenius di bawah ini segera menjadi gugup. Mari kita mulai tantangannya. Begitu suara Only Dao Emperor turun, para jenius di bawah terdiam. Saya menantang Fei Feng. Salah satu jenius terbang dari altar dan langsung menuju asal Tingwin. Jenius bernama Fei Feng ini berasal dari klan dewa yang sangat tidak mencolok di alam dewa kuno. Fei Feng sama sekali tidak terlihat luar biasa. Wajahnya pucat, badannya kurus, dan tampak sakit-sakitan. Kultifasinya berada di cakrawala ketiga alam yang mulia ilahi. Dia hanya bisa dianggap di atas rata-rata di antara para jenius. Dia menduduki peringkat ke-10 dalam enam tes gerbang surga sebelumnya. Oleh karena itu, ia menjadi pilihan pertama para penantang. Penantangnya adalah seorang jenius dari alam yang mulia cakrawala ke-5. Setelah naik ke peron, dia menangkupkan tinjunya ke arah Fei Feng dan berkata, yang ini Ming Tianhuang. Posisimu adalah milikku, maafkan aku. Fei Feng tersenyum malu-malu, jika kamu menginginkannya, ambillah dengan kemampuanmu. Hanya Kaisar Dao yang berteriak, mulai. Ledakan. Formasi di sekitar platform diaktifkan dan segera berubah menjadi ruang yang luas. Itu seperti dunianya sendiri. Hutan dan pegunungan menutupi seluruh benua. Fei Feng dan Ming Tianhuang melayang di udara. Jarak mereka ribuan mil. Dao kehancuran, kehancuran surga, kehancuran bumi, kehancuran segala sesuatu. Ming Tianhuang mengeluarkan suara suram dan sunyi. Dia dengan cepat membentuk segel. Aura yang sunyi dan layu dengan cepat menyelimuti langit dan bumi. Segala sesuatu di langit dan bumi menjadi layu. Dunia yang semula penuh dengan kehidupan berubah menjadi ruang yang sunyi. Ming Tianhuang mengeluarkan ekspresi bangga. Namun siapa sangka sosok Fei Feng akan berkedip dan menghilang tanpa jejak. Ming Tianhuang merasakan hembusan angin melewatinya. Segera setelah itu, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Kemudian, suara halus Fei Feng terdengar dari belakangnya, Kamu kalah. Wajah Ming Tianhuang dipenuhi rasa malu. Jika Ming Tianhuang ingin membunuhnya sekarang, kepalanya pasti sudah terpisah dari tubuh dewanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Fei Feng. Dia bahkan sedang mempertimbangkan bagaimana menghadapi para penantang setelah menjadi penguasa arena. Dia tidak menyangka akan kalah secepat itu. Su Feng menggunakan kemampuan alam kesempurnaannya yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan mata pencongkel langitnya. Dia melihat seluruh proses dengan jelas. Fei Feng mengembangkan sejenis tubuh asli atribut angin. Tubuh ilahinya dapat berubah menjadi angin tak berbentuk. Kecepatannya luar biasa cepat. Orang ini sangat kuat. Tidak heran dia menduduki peringkat ke-10 dalam enam peringkat pertama. Ujian Gerbang Surga Kekalahan Ming Tianhuang membuat para jenius di bawah ini menyadari bahwa hasil dari enam tes gerbang surga yang pertama sudah cukup untuk mewakili kekuatan sebenarnya dari para jenius tersebut. Tidak banyak dari 10 orang jenius Feng memenangkan satu pertandingan. Selanjutnya, hanya Kaisar Dao yang berkata dengan anggun. Penonton terdiam beberapa saat. Saya, Yin Buji, ingin menantang Su Fang. Yin Buji keluar dari altar mantra selangkah demi selangkah. Dia membawa aura mendominasi yang tak tertandingi saat dia tiba di platform Su Fang. Su Fang, tuan muda ini akan membuatmu mengungkapkan wujud aslimu sebagai seorang yang disebut jenius hari ini. Yin Buji mengertakan gigi. Tidak ada kebencian yang mendalam antara Yin Buji dan Su Fang. Itu hanya perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Namun, Yin Buji melakukan kesalahan dalam mengolah Dao Agung Yin Yang. Dia tidak hanya berubah menjadi monster yang bukan Yin atau Yang, tetapi kepribadiannya juga berubah. Dia memiliki temperamen yang aneh dan akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Selain itu, dari sudut pandang Yin Buji, Su Fang hanya mengandalkan fakta bahwa dia memiliki ahli yang kuat dan jahat sebagai bawahannya. Kekuatan sejati Su Fang bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dia tentu saja ingin memetik kesemek yang lembut kali ini. Aku mungkin tidak bisa membuatmu mengungkapkan wujud aslimu. Su Fang mengungkapkan ekspresi mengejek. Ia lalu berkata, wajahmu memiliki lapisan alas bedak yang begitu tebal. Akan sulit membuatmu memperlihatkan wujud aslimu. Para jenius di bawah tidak bisa menahan tawa. Su Hansin dan Dewi Luo juga tidak bisa menahan senyum. Su Fang memang agak terlalu kejam. Dia sengaja memperlihatkan bekas luka Yin Buji. Yin Buji mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Tuan muda ini akan mematahkan gigimu satu persatu dan memotong lidahmu untuk diberikan kepada anjing. Hanya Kaisar Dao yang menggelengkan kepalanya dan berpikir, para jenius dari suku dewa kuno ini sombong dan sombong. Temperamen mereka masih kurang. Mereka bahkan belum mulai bertarung dan hati Dao mereka sudah dikacaukan oleh Su Fang. Kata-kata biasa, bagaimana mereka tidak kalah. Mari kita mulai. Hanya Kaisar Dao yang melambaikan tangannya. Su Fang dan Yin Buji muncul di langit di atas wilayah yang luas. Su Fang, mari kita lihat apakah kekuatanmu sebaik mulutmu. Yin Buji meraung marah. Gambaran ilusi matahari ilahi muncul dari salah satu matanya, sementara bulan terang mengembun di mata lainnya. Cahaya keluar dari matanya, semacam aura ilahi yinyang yang bergantian antara siang dan malam, dingin dan panas tiba-tiba meletus dan menyelimuti Su Fang. Aku akan memberitahumu apa itu aura ilahi yinyang yang sebenarnya. Su Fang berteriak dengan dominan dan menampilkan aura dunia ilahi yinyang. Meskipun aura ilahi yin buji juga merupakan sejenis yinyang dao, ia tidak dapat lepas dari kategori dao surgawi. Di sisi lain, aura ilahi yin yang milik Su Fang adalah dao surgawi tertinggi. Hasil dari tabrakan dua aura ilahi yin yang bisa dibayangkan. Ledakan, ledakan. Aura ilahi yin buji hancur lapis demi lapis saat aura ilahi yin yang dunia milik Su Fang menghantam tubuh dewanya. Pertahanannya hancur dan dia memuntahkan darah. Organ dalam dan tempat tinggal ilahi semuanya terluka. 2.174 Ujian di dalam gerbang surga ke-7 tidak dapat dilihat dari kehampaan di luar. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada gulungan emas pada gambar ilusi istana besar. Gold Roll saat ini telah berubah dari sebelumnya. Tidak ada lagi satu gulungan, tapi empat. Mereka mewakili alam langit, bumi, hitam, dan kuning Yuan Tiangong. Di daftar manapun nama seorang jenius muncul, daftar itu juga menunjukkan di dunia mana dia akan ditempatkan. Setiap kejeniusan terkait dengan kekuatan di belakang mereka. Terlepas dari jumlah tempat untuk memasuki Yuan Tiangong, hal ini juga melibatkan manfaat dari kekuatan di belakangnya. Gulungan pertama yang muncul tentu saja adalah gulungan kuning di paling kanan, yang menimbulkan gelombang desahan. Mengapa ini? Begitu sebuah nama muncul di daftar kuning, itu berarti setelah memasuki Yuan Tiangong, mereka akan ditempatkan di alam terendah, alam kuning. Akibat seperti itu tentu saja akan membuat masyarakat merasa kecewa. Ketika Tuan Muda Wendian muncul di daftar kuning, banyak orang yang sangat terkejut. Bagaimanapun juga, kultifasi Tuan Muda Wendian tidaklah buruk. Meski sulit baginya untuk masuk seribu besar, tidak ada yang menyangka nasibnya akan ditentukan secepat itu. Jelas sekali bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli yang kuat di awal gerbang surga ketujuh. Tuan Muda Hansuo tentu saja adalah orang yang paling bahagia melihat Tuan Muda Wendian tersingkir dari daftar kuning begitu cepat. Karena semakin banyak orang muncul di Yellow Roll, sebuah nama akhirnya muncul di Swan Roll. Ini juga berarti seseorang telah memperoleh 10 token dan masuk 100 teratas terlebih dahulu. Mereka juga memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan Heaven Roll. Swan Guang di Swan Roll menyala dan akhirnya diringkas menjadi nama seseorang. Seperti yang diharapkan semua orang, itu adalah Diyuan. Diyuan adalah orang pertama yang masuk seratus besar. Ini tidak mengherankan, tempat pertama Heaven Roll pasti akan menjadi miliknya. Orang kekaisaran yang jenius tak tertandingi. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Pembangkit tenaga listrik yang datang dari pengaruh dunia tanpa akhir, termasuk penghukum surga dari Istana Surgawi Primordius, serta pembangkit tenaga listrik Istana Surgawi Primordius yang diam-diam memperhatikan ujian terakhir gerbang surga, semuanya merasa bahwa Diyuan adalah juara yang sah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak nama jenius yang muncul di Swan Roll. Yi Loyang adalah orang kedua yang masuk seratus besar. Yi Loyang berasal dari klan dewa kuno, klan Yi, dan dia paling ahli dalam dawa panahan. Ujian pintu Surgawi tingkat ketujuh sangat bermanfaat baginya. Terlebih lagi, kekuatannya sangat luar biasa, jadi itu sangat normal baginya untuk bisa masuk seratus besar. Diyui Luo, dari mana asal wanita ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan luar biasa? Semua orang membicarakan nama-nama yang muncul di papan suan. Su Fang. Nama Su Fang benar-benar muncul di papan besar. Su Fang telah memperoleh sepuluh token dan masuk seratus besar, menyebabkan kehebohan. Ini berarti Su Fang setidaknya bisa memasuki alam surgawi Yuan Tiamong. Pada saat yang sama, mereka juga akan mendapatkan seratus ribu slot untuk memasuki Yuan Tiamong. Penguasa domain Azuredom, Zhu Yan Jun, dan pakar lainnya dari Azuredom Starfield telah kehilangan sikap biasanya dan semuanya tersenyum. Mata Suan Lingzi bersinar karena kegembiraan. Dia berkata dalam hati, meskipun Su Fang bukan cucu kandungku, dia lebih baik daripada cucu kandungku. Anakku, Ji Bing, jika kamu melihat adegan ini, kamu akan sangat bahagia hingga menangis. Mata Su Yun Kong berkaca-kaca, dan dia sedikit lepas kendali. Beberapa orang senang dengan hasil Su Fang, sementara yang lain secara alami mengertakkan gigi. Sepertinya semut rendahan ini akan bangkit melawan tatanan alam. Saya harap Yin Buji tidak memprovokasi dia lagi, jika tidak maka akan menjadi bencana bagi klan Yin. Tria parubaya berkepala besar dari klan Yin menghela nafas tak berdaya, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Su Fang telah menjadi seorang jenius alam mendalam di Yuan Tiamong, dan sulit bagi klan Yin untuk menekannya dengan kekuatan mereka. Jika Su Fang masuk sepuluh besar lagi, itu pasti bukan hal yang baik bagi klan Yin. Sepertinya tidak ada harapan untuk membalas dendam pada rakyat Ji. Ayo kembali. Leluhur pertama rakyat Ji dan pakar lain dari rakyat Ji benar-benar menyerah ketika mereka melihat nama Su Fang di gulungan Suan. Mereka tidak lagi memperhatikan tes masuk dan semuanya pergi. Sial, sial. Ada begitu banyak jenius di dunia dewa kuno, dan jenius tak tertandingi dari dunia dewa dan klan dewa lainnya, tapi mereka bahkan tidak bisa menekan seekor semut pun dari dunia makro. Feng Ming Tian menatap nama Su Fang di Suan Roll dan mengertakkan gigi. Selain rasa tidak percaya di matanya, ada juga ketakutan dari lubuk hatinya. Feng Ming Tian tidak tahu apa yang telah dia lakukan di dunia makro hingga membuat Su Fang ingin membunuhnya, tetapi dia tahu betul bahwa semakin tinggi status Su Fang, semakin tidak menguntungkan baginya. Semua petinggi klan Phoenix Su Chi, termasuk tetua berambut merah, memiliki ekspresi jelek. Mereka mengingat apa yang dikatakan Su Fang hari itu dan merasakan ancaman besar di hati mereka. Su Fang dikirim ke altar mantra mengambang dengan kekuatan ilahi. Dia melihat sekeliling dan melihat ada total 100 altar mantra, termasuk altar tempat dia berada. Jelas sekali bahwa mereka dipersiapkan untuk 100 orang jenius teratas. Sudah ada banyak orang jenius di altar terdekat. Di Yuan dan Dewi Luo termasuk di antara mereka. Namun, Su An Xin tidak terlihat. Su Fang tidak bisa tidak khawatir. Dia menunggu 3 hari lagi. Su An Xin akhirnya muncul di altar. Su Fang melihat auranya kacau dan mengangkat alisnya. Dengan kekuatan Su An Xin dan harta karun klan Phoenix ilahi yang tak terhitung jumlahnya, Su An Xin secara alami memiliki artefak ilahi yang sangat kuat. Meskipun sulit untuk merebut 10 token itu, bukan berarti dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saat ini, suara santai di Yuan terdengar. Rekan kultifasimu berada dalam kondisi seperti itu karena dia hampir ditekan olehku. Mata Su Fang berkilat tajam. Di Yuan, apa yang kamu inginkan? Karena Tuan Muda ini ingin mencari lawan. Selain itu, Tuan Muda ini sangat tidak menyukaimu. Kamu hanyalah seekor semut yang naik dari dunia besar, melompat-lompat seperti badut. Karena itu, Tuan Muda ini guru ingin memberi Anda pelajaran dan memberi tahu Anda apa artinya menjadi unggul. Apakah kamu sangat marah? Dalam perebutan 10 besar, jika performa Anda lumayan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang saya. Nada santai di Yuan membawa aura yang sangat mendominasi. Saya, Su Fang, pasti akan menghargai kesempatan ini. Su Fang tersenyum dingin. Menghadapi di Yuan yang tak terduga, Su Fang tidak yakin bisa mengalahkannya. Kecuali dia bergabung dengan Su Anzen untuk menggunakan perubahan Yin Yang dan cermin suci asal, dia akan memiliki peluang 100%. Namun, hal itu jelas tidak mungkin dilakukan. Tapi jadi apa? Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melampaui pembangkit tenaga listrik, bagaimana dia bisa berbicara tentang melampaui puncak? Terlebih lagi, di Yuan dengan sengaja melakukan tindakan melawan Su Anzen dan hampir menghancurkan masa depan Su Anzen. Su Fang tidak bisa membiarkan ini berbaring bagaimanapun caranya. Kemungkinan terburuknya, dia akan kehilangan waktu ini dan memikirkan cara untuk mengunggulinya di masa depan. Dari dunia kecil hingga sekarang, justru karena dia menginjak satu demi satu pembangkit tenaga listrik dan terus-menerus melampaui sehingga dia bisa mencapai ketinggiannya saat ini. Astaga! Astaga! Tatapan penuh cemwohan dan penghinaan mendarat di Su Fang. Terutama seorang pria muda dengan mata di antara kedua alisnya. Tatapannya tajam, dan saat mendarat di Su Fang, membuat Su Fang merasakan sensasi tertusuk-tusuk di kulitnya. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli yang kuat. Orang ini berusia awal dua puluhan dan sangat tampan. Wajahnya bersudut, tetapi tatapannya pada Su Fang adalah semacam rasa dingin yang menusuk tulang yang juga membawa ejekan dan penghinaan. Mereka yang mampu masuk seratus besar sebagian besar adalah para jenius dari dunia dewa kuno, dan mereka sangat menyadari betapa hebatnya di Yuan yang jenius. Su Fang sebenarnya ingin menantang di Yuan. Jika ini tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri, lalu apa? Su Fang tersenyum dan mengabaikan di Yuan dan tatapan aneh itu. Dia menutup matanya dan mulai menelan ramuan untuk memulihkan energi yang telah dia keluarkan untuk mengambil token itu. Akan segera berakhir. Tian Bao, Yin Buji, dan para jenius lainnya juga berhasil masuk seratus besar. Masih ada lebih dari selusin altar kosong di seratus altar. Tampaknya jumlah jenius yang bisa mendapatkan sepuluh token dan langsung masuk seratus besar jelas tidak cukup. Banyak orang jenius yang mengira hanya begitu banyak orang yang bisa langsung masuk seratus besar. Suara mendesing gelombang. Namun seorang jenius lainnya dikirim ke altar oleh kekuatan ilahi. Fan Su, Anda baru saja masuk seratus besar sekarang dan menjadikan diri Anda tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Untuk berpikir bahwa Anda adalah seorang jenius dari bahasa Sansekerta, pemuda bermata tiga itu jelas tidak cocok dengan Fan Su dan mencibir. Siapa yang tahu itu di saat berikutnya? Bau busuk menyebar dari tubuh Fan Su ke segala arah. Rasanya seperti bau tangki septic yang telah mengendap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Cahaya ilahi para jenius langsung berubah dan mereka semua menyegel indera mereka untuk menghalangi bau busuk yang mematikan. Kiel 11 Siapa sangka meski dengan segel, tetap saja tidak mampu mengisolasi bau dari udara. Fan Su, apakah kamu jatuh ke dalam tangki septic? Sejak kapan bahasa Sansekerta memiliki kekuatan suci yang begitu menakutkan? Itu hanya membunuh dewa dan iblis yang menghalanginya. Fan Su, cepat hilangkan bau busuk dan kekuatan sucimu. Banyak orang jenius yang hampir tidak bisa membuka mata karena bau busuk. Beberapa orang jenius yang dekat dengan Fan Su mau tidak mau muntah dengan keras. Mata Fan Su menyemburkan api saat dia meraung histeris. Su Fang, aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Aku pasti akan membunuhmu. Su Fang memasang ekspresi polos di wajahnya saat dia berkata dengan malu-malu, peraturan gerbang surga ketujuh menyatakan bahwa metode apapun bisa digunakan. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Cairan busuk dan petir hitam berasal dari Raja Pelangi Emas. Su Fang awalnya berencana menggunakannya untuk menghadapi Yin Buji, monster yang bukan Yin atau Yang. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu Fan Su di ruang Array, jadi pada saat terakhir, dia memberikannya padanya tanpa ragu-ragu. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Aku pasti akan membunuhmu. Di bawah tatapan menjijikan dari banyak orang jenius, Fan Su hampir menjadi gila. Setelah diejek oleh Su Fang, dia tidak bisa mengendalikan diri dan hendak menyerang Su Fang. Berhenti. Ledakan. Kekuatan suci tiba-tiba turun dan membelenggu Fan Su ke altar, membuatnya tidak bisa bergerak. Itu buah guntur kotor yang legendaris. 2175. Su Fang mentransmisikan pikirannya ke roh dunia Raja Pelangi Emas di dalam tubuhnya. Apa itu buah guntur kotor surga? Buah guntur kotor surga adalah buah dari benda spiritual ciptaan yang disebut kayu guntur kotor surga yang lahir dalam kekacauan ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan. Buah guntur kotor surga tidak memiliki kegunaan lain kecuali untuk mengumpulkan aura paling kotor di langit dan bumi dan melepaskan petir kotor. Sekali disentuh, he he, hanya kekuatan petir kesusahan yang dapat menghilangkannya. Jika bocasan sekerta ini ingin menghilangkan bau busuk di tubuhnya, dia harus melalui kesengsaraan ilahi kekacauan. Kata-kata Raja Pelangi Emas membuat kulit kepala Su Fang tergelitik. Fan Su hanya berada di puncak alam cakrawala ke enam dewa tertinggi. Hanya ketika dia melampaui alam dewa tertinggi barulah dia menerima kesengsaraan ilahi kekacauan. Selama periode ini, dia hanya bisa perlahan-lahan menikmati aroma indah dari buah guntur kotor surga. Su Fang berkata, Raja Pelangi Emas, kamu memang Raja Perangkap. Kamu benar-benar mengumpulkan benda-benda jahat dan kotor seperti itu. Raja Pelangi Emas sangat marah. Anak nakal, jika bukan untuk membantumu, mengapa aku harus mengeluarkan benda spiritual ciptaan yang begitu berharga? Buah guntur kotor surga. Di altar, para jenius dari latar belakang bangsawan semuanya terkejut. Hanya para jenius dari latar belakang sederhana yang tidak mengetahui apa itu buah guntur kotor surga. Namun, melihat penampilan Fan Su yang menyedihkan, mereka secara alami tahu betapa menakutkannya buah itu. Cara para jenius memandang Su Fang berubah. Mereka penuh ketakutan. Bayangkan saja, jika dia tiba-tiba mengeluarkan senjata sehebat itu saat bertarung dengannya. Memikirkan hal ini, para jenius merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tubuh mereka seperti dibekukan. Penggarap yang berasal dari dunia besar hanya tahu cara menggunakan metode tercelah dan kotor seperti itu. Suara tawa terdengar dari salah satu altar. Itu adalah Yin Buji. Meskipun orang ini adalah monster yang bukan Yin atau Yang, budidaya Dao Agung Yin dan yang berhasil masuk dalam seratus besar. Semua orang memandang Su Fang dengan kebencian dan jijik. Deli Luo juga mengirimkan transmisi suara. Su Fang, kamu harus berhati-hati untuk tidak menyentuh buah guntur kotor surga. Kalau tidak, kamu akan bau seperti Fan Su. Su Hansin dan aku tidak akan mendekatimu. Su Fang mengusap ujung hidungnya tanpa daya. Hanya Kaisar Dao yang melambaikan tangannya dan melepaskan Suan Guang, menyelimuti altar tempat Fan Su berada. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Realm Master, dia sebenarnya mampu sepenuhnya mengisolasi bau buah guntur kotoran surga dari dunia luar, membebaskan para jenius dari siksaan menyakitkan mereka. Masih ada 12 orang yang hilang dari seratus orang jenius teratas. Berdasarkan hasil tes enam gerbang surga sebelumnya, terbentuk seratus orang. Sepuluh orang jenius Yuan Tiamong akan lahir dari seratus orang ini. Mampu masuk seratus besar berarti setelah memasuki Yuan Tiamong, mereka akan ditugaskan ke alam bumi untuk berkultivasi. Namun, para jenius ini sekarang memiliki tujuan yang lebih tinggi, dan itu adalah alam surga. Kiel 11 Di Yuan Tiamong, alam langit, bumi, hitam, dan kuning, alam kuning dapat menampung lebih dari sepuluh ribu orang jenius. Selain itu, dewa sejati yang dibawa ke Yuan Tiamong oleh para jenius semuanya tinggal di alam kuning. Oleh karena itu, alam kuning adalah wilayah terendah. Hanya seribu orang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam hitam, seratus orang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam bumi, dan hanya sepuluh orang yang memenuhi syarat untuk memasuki alam surga. Dari sini terlihat bahwa lingkungan budidaya masing-masing daerah dan identitas para jenius sangat berbeda-beda. Bahkan dapat dikatakan bahwa ujian masuk kali ini, atau bahkan pendirian Yuan Tiamong, terutama diperuntukkan bagi sepuluh orang jenius di alam surga. Manakah dari seratus orang jenius berikut yang tidak penuh dengan antisipasi? Mereka ingin mencapai surga dalam satu langkah dan memasuki alam surga Yuan Tiamong. Selanjutnya, ini akan menjadi kompetisi untuk sepuluh besar. Sekarang saya akan mengumumkan peraturannya, hanya Kaisar Dao yang berkata dengan anggun, tatapan seriusnya menyapu semua jenius. Di antara seratus orang jenius, kecuali di Yuan, yang masih tenang dan tenang, semangat semua orang terangkat. Saatnya untuk benar-benar memperjuangkan keberuntungan dan mengubah nasib mereka telah tiba. Sepuluh jenius teratas dari tes enam gerbang surga, keluar. Hanya Kaisar Dao yang menyapu suan guang, memadatkannya menjadi sepuluh platform yang berjarak seratus kaki dari pintu masuk Yuan Tiamong, melayang di udara. Su Fang merasakan gelombang distorsi spasial dari altar mantra di bawahnya, mengirimnya ke salah satu platform. Sembilan jenius lainnya semuanya muncul di platform. Di Yuan, Su Fang, Dewi Luo, Yi Lo Yang, Su An Xin, Harta Karun Surgawi, Penggemar Su, Ki Mian, Luo Xing Tian, Fei Feng. Dalam tes enam gerbang surga, sepuluh orang jenius seperti sepuluh matahari yang terik. Hanya Kaisar Dao yang berkata, sepuluh orang ini adalah juara ring. Yang lain dapat menantang mereka, dan pemenang tantangan dapat menggantikan mereka. Sang juara bisa langsung melaju ke sepuluh besar jika memenangkan sepuluh pertarungan berturut-turut. Menangkan sepuluh pertarungan berturut-turut. Banyak orang jenius yang menghirup udara dingin, masing-masing merasakan kekejaman aturan. Hasil tes enam gerbang surga bukanlah apa-apa. Inilah kekuatan sebenarnya. Saya mungkin memiliki kesempatan untuk berjuang untuk masuk sepuluh besar. Kesempatan untuk mengubah takdirku ada di hadapanku. Apapun yang terjadi, aku harus memberikan segalanya. Beberapa orang jenius melihat ke arah para juara di platform, mata mereka menyala-nyala karena niat bertarung. Di Yuan tiba-tiba bertanya, jika tidak ada yang menantang sang juara, apa yang harus saya lakukan? Apa yang dia katakan bukanlah hal yang mustahil. Di antara sepuluh orang jenius yang menerima tantangan itu, dialah yang terkuat. Siapa yang berani menantangnya? Lalu ada Fansu. Seluruh tubuhnya berbau busuk. Siapa yang akan menanggung bau busuk dan bertarung dengannya? Hanya Kaisar Dao yang berkata dengan suara yang dalam, jika tidak ada yang ingin menantang, sang juara dapat menunjuk seseorang untuk menantang. Jenius yang disebutkan harus menerima tantangan itu. Para jenius di bawah ini segera menjadi gugup. Biarkan tantangannya dimulai. Begitu suara Only Dao Emperor turun, para jenius di bawah terdiam. Saya menantang Fei Feng. Salah satu jenius terbang dari altar dan langsung menuju asal Tingwin. Jenius bernama Fei Feng ini berasal dari klan dewa yang sangat tidak mencolok di alam dewa kuno. Fei Feng sama sekali tidak terlihat luar biasa. Wajahnya pucat, badannya kurus, dan tampak sakit-sakitan. Kultifasinya berada di cakrawala ketiga alam yang mulia ilahi. Dia hanya bisa dianggap di atas rata-rata di antara para jenius. Dia menduduki peringkat ke-10 dalam 6 tes gerbang surga sebelumnya. Oleh karena itu, ia menjadi pilihan pertama para penantang. Penantangnya adalah seorang jenius dari alam yang mulia cakrawala kelima. Setelah naik ke peron, dia menangkupkan tinjunya ke arah Fei Feng dan berkata, Yang ini Ming Tian Huang. Posisimu adalah milikku. Maafkan aku. Fei Feng tersenyum malu-malu, Jika kamu menginginkannya, ambillah dengan kemampuanmu. Hanya Kaisar Dao yang berteriak, mulai. Ledakan. Formasi di sekitar platform diaktifkan dan segera berubah menjadi ruang yang luas. Itu seperti dunianya sendiri. Hutan dan pegunungan menutupi seluruh benua. Fei Feng dan Ming Tian Huang melayang di udara, dipisahkan sejauh ribuan mil. Dao kehancuran, kehancuran surga, kehancuran bumi, kehancuran segala sesuatu. Ming Tian Huang mengeluarkan suara suram dan sunyi. Dia dengan cepat membentuk segel. Aura yang sunyi dan layu dengan cepat menyelimuti langit dan bumi. Segala sesuatu di langit dan bumi menjadi layu. Dunia yang semula penuh dengan kehidupan berubah menjadi ruang yang sunyi. Ming Tian Huang mengeluarkan ekspresi bangga. Namun siapa sangka sosok Fei Feng akan berkedip dan menghilang tanpa jejak. Ming Tian Huang merasakan angin sejuk melewatinya. Segera setelah itu, lehernya terasa dingin. Kemudian, suara halus Fei Feng terdengar dari belakangnya, kamu kalah. Wajah Ming Tian Huang dipenuhi rasa malu. Jika Ming Tian Huang ingin membunuhnya sekarang, kepalanya pasti sudah terpisah dari tubuh dewanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Fei Feng. Dia bahkan mempertimbangkan bagaimana menghadapi para penantang setelah menjadi penguasa arena. Dia tidak menyangka akan kalah secepat itu. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dan pada saat yang sama, dia menggunakan mata yang melihat segalanya. Dia melihat keseluruhan proses dengan jelas. Peselancar angin telah mengembangkan tubuh asli tipe angin. Tubuh ilahinya dapat berubah menjadi angin tak berbentuk, dan kecepatannya luar biasa cepat. Orang ini sangat kuat. Pantas saja dia mampu menduduki peringkat ke-10 dalam enam ujian gerbang surga yang pertama. Kekalahan Ming Tian Huang membuat para jenius di bawah ini menyadari bahwa hasil dari enam tes gerbang surga yang pertama sudah cukup untuk mewakili kekuatan sebenarnya dari para jenius tersebut. Tidak banyak dari sepuluh orang jenius yang sampai di sana karena keberuntungan. Fei Feng telah memenangkan satu pertandingan. Selanjutnya, hanya Kaisar Dao yang berkata dengan anggun. Penonton terdiam beberapa saat. Saya, Yin Buji, ingin menantang Su Fang. Yin Buji keluar dari altar selangkah demi selangkah. Dia membawa aura mendominasi yang tak tertandingi saat dia tiba di platform tempat Su Fang berada. Su Fang, tuan muda ini akan memperlihatkan wujud aslimu sebagai orang yang disebut jenius hari ini. Yin Buji mengertakkan gigi. Tidak ada kebencian yang mendalam antara Yin Buji dan Su Fang. Itu hanya perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Namun, Yin Buji melakukan kesalahan dalam mengolah Dao Agung Yin Yang. Dia tidak hanya berubah menjadi monster yang bukan Yin atau Yang, tetapi kepribadiannya juga berubah. Dia memiliki temperamen yang aneh dan akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Selain itu, menurut Yin Buji, Su Fang mengandalkan ahli yang kuat dan jahat sebagai bawahannya. Kekuatan sejatinya tidak cukup untuk menahan satu pukulan pun. Tentu saja, dia akan memilih kesemek yang lembut kali ini. Aku mungkin tidak bisa membuatmu mengungkapkan wujud aslimu. Su Fang mengungkapkan ekspresi mengejek. Ia kemudian berkata, wajahmu ditutupi dengan lapisan alas bedak yang begitu tebal. Akan sulit membuatmu memperlihatkan wujud aslimu. Para jenius di bawah tidak bisa menahan tawa. Su Hansin dan Dewi Luo juga tidak bisa menahan senyum. Su Fang memang agak terlalu kejam. Dia secara khusus mencoba mengungkap bekas luka Yin Buji. Yin Buji mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Tuhan muda ini akan mematakan gigimu satu persatu dan memotong lidahmu untuk diberikan kepada anjing. Hanya Kaisar Dao yang menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, para jenius dari klan Dewa Kuno ini sombong dan sombong. Temperamen mereka masih kurang. Mereka bahkan belum mulai bertarung dan hati Dao mereka sudah kacau karena sikap santai Su Fang. Kata-kata, bagaimana mungkin mereka tidak kalah? Mari kita mulai. Hanya Kaisar Dao yang melambaikan tangannya. Su Fang dan Yin Buji muncul di langit di atas wilayah material yang luas. Su Fang, mari kita lihat apakah kekuatanmu sebaik mulutmu. Yin Buji meraung marah. Gambaran ilusi matahari ilahi muncul dari salah satu matanya, sementara bulan terang mengembun di mata lainnya. Cahaya keluar dari matanya. Kekuatan ilahi Yin dan Yang yang bergantian antara siang dan malam tiba-tiba meletus dan menyelimuti Su Fang. Aku akan memberitahumu apa sebenarnya kekuatan ilahi Yin dan Yang. Su Fang berteriak dengan dominan saat dia menunjukkan kekuatan ilahi Yin dan Yang di dunia. Meskipun kekuatan ilahi Yin Buji juga merupakan jenis Yin dan Yang Dao, ia tidak dapat lepas dari kategori Dao Surgawi. Kekuatan ilahi Yin dan Yang Su Fang adalah Dao Surgawi tertinggi. Hasil dari tabrakan antara dua jenis kekuatan ilahi Yin dan Yang bisa dibayangkan. Boom-boom-boom. Kekuatan ilahi Yin Buji hancur lapis demi lapis saat kekuatan ilahi dunia Yin dan Yang milik Su Fang menghantam tubuh dewanya. Pertahanannya hancur dan dia memuntahkan darah. Organ dalam dan tempat tinggal ilahi semuanya terluka. 2176. Yin Buji akhirnya mengerti apa artinya tidak mampu menahan satu pukulan pun dan apa artinya dihancurkan. Meskipun dia dipenuhi amarah dan amarah, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengakui kekalahan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menambah penghinaannya. Yin Buji adalah orang jenius nomor satu di suku Yin. Misteri Dao Besar Yin yang dari suku Yin terkenal di dunia segudang. Mengapa Yin Buji tidak mampu menahan satu pukulan pun? Bukannya Yin Buji tidak cukup kuat, juga bukan karena Su Fang terlalu kuat. Hanya saja Su Fang telah mengembangkan dunia batin. Seolah-olah Yin Buji adalah sungai dan Su Fang adalah lautan luas. Bagaimana bisakah sungai bersaing dengan lautan? Su Fang adalah seorang kultifator yang naik dari segudang dunia. Saya tidak menyangka dia mampu mengembangkan Dao Surgawi tertinggi dan bahkan mengembangkan dunia batin. Orang ini sungguh diberkati. Para jenius dibawa berbisik di antara mereka sendiri. Cara mereka memandang Su Fang langsung berubah. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Yiloyang, Kimian, dan sepuluh jenius lainnya juga diam-diam menilai Su Fang. Ada ketakutan di mata mereka. Di Yuan melirik Su Fang. Dia sepertinya meremehkannya. Penantang ketiga adalah Celestial Bao. Kekuatan mengerikan Celestial Bao ditampilkan di depan mata semua orang. Dia tidak hanya memiliki tubuh dewa yang sekuat artefak ilahi, tetapi dia juga memiliki semua jenis misteri Dao besar di ujung jarinya. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Terlebih lagi, setiap Grid Dao mistik menampilkan kekuatan yang menakjubkan, terutama kekuatan elemen api. Ketika Celestial Bao pertama kali lahir, Su Fang menyaksikan dia membunuh para elit Grid Star Hall. Setelah naik ke dunia segudang, ini adalah pertama kalinya dia melihat Celestial Bao menunjukkan kekuatannya. Sangat berbeda dari sebelumnya. Celestial Bao adalah artefak ilahi yang telah disempurnakan oleh Celestial Bao sepanjang hidupnya. Dia bisa dikatakan kesayangan langit dan bumi. Ia dilahirkan dengan kemampuan kultivasi yang luar biasa dan tidak dibatasi oleh Tuhan Yang Mahasa. Namun, berbagai Grid Dao yang dia kembangkan sangat beragam. Meskipun tidak ada habisnya, mereka tidak berada pada level yang sama dengan Dao Surgawi tertinggi Su Fang. Celestial Bao mungkin memiliki kesadaran sebagai dewa, tetapi dia seperti monster tanpa emosi. Serangannya sangat kejam. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah melukai lawannya dengan parah dan menang dengan mudah. Yang berikutnya ditantang adalah Suan Sin. Ada dua wanita yang masuk dalam sepuluh besar. Mereka adalah Dewi Luo dan Suan Sin. Dewi Luo mengeluarkan perasaan yang tak terduga, yang membuat para jenius yang menantangnya merasa khawatir. Untuk saat ini, tidak ada yang berani menantangnya. Adapun Suan Sin, dia sangat terkenal di dunia dewa kuno. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Terlebih lagi, meskipun dia telah tampil baik dalam enam tes gerbang surga sebelumnya, dia tidak secemerlang di Yuan, Su Fang, dan Dewi Luo. Kill 11 Oleh karena itu, beberapa orang mengira dia penurut. Setelah Tian Bao mengalahkan penantangnya, tiga orang langsung menantang Suan Sin. Pada akhirnya, seorang pria berotot dengan rambut aca-kacakan melompat ke platform tempat Suan Sin berada. Pria kekar itu menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. Aku dengar kamu adalah rekan Dao Su Fang. Karena Su Fang sudah masuk sepuluh besar, Anda seharusnya melahirkan di rumah, tetapi Anda datang ke sini untuk bersaing dengan yang lain. Turun ke peron dengan patuh. Aku tidak ingin menyakitimu secara tidak sengaja. Tangisanmu sangat mengganggu. Su Fang tidak bisa menahan tawa. Orang yang mirip barbar ini mungkin sedang kehilangan sekrup di kepalanya. Sungguh sulit dipercaya bahwa dia bisa berjuang untuk mencapai seratus besar. Mata Suan Sin sepertinya tertutup es. Dia memancarkan aura dingin. Formasi susunan pada platform melepaskan kekuatan sucinya. Ruang di sekitar mereka berdua segera berubah, berubah menjadi dunia material. Hati-hati, Nona. Pria berotot itu tertawa seperti binatang buas dan mengeluarkan pedang terbang. Pedang terbang ini berwarna hitam dan sepuluh kali lebih tebal dari pedang terbang biasa. Itu adalah pedang berat yang sangat langka. Dia mengarahkan pedang besar itu ke Suan Sin dari jauh. Jejak-jejak pedang ki yang berkilauan dengan sinar petir keluar dari tubuh pria berotot itu. Gemuruh. Di langit di atas, guntur bergemuruh dan awan gelap bergulung. Aura kehancuran yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi. Pria berotot yang tampak seperti orang barbar ini sebenarnya mengembangkan dao besar petir. Di awan gelap, kilat menari dengan liar seperti naga dewa. Langit dan bumi langsung menjadi gelap. Satu-satunya cahaya adalah kilat yang membelah langit dari waktu ke waktu. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Wanita, jangan terlalu takut sampai kamu kencing di celana. Pria berotot itu tertawa liar. Pedang terbang itu berputar, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dengan kekuatan suci penghancur. Mereka menyelimuti pedang terbang itu seperti naga dewa yang bergegas keluar. Suansin tersenyum dingin dan membuat segel yang mengejutkan. Kekuatan suci berelemen es tersapu dalam sekejap. Petir yang menggelinding tiba-tiba berhenti seolah-olah telah membeku. Kemudian, terdengar serangkaian suara retakan yang berubah menjadi es batu dan jatuh ke tanah. Kemudian berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan surgawi berelemen es benar-benar dapat membekukan petir. Pria berotot itu tercengang. Ia bahkan bisa membekukan kekuatan suci elemen petir. Mistisisme dao besar berelemen es yang menakutkan memang menakutkan. Saat berikutnya, Suansin membentuk segel lain dengan tangannya. Lalu, dia memisahkan telapak tangannya. Kabut es putih meledak dengan kekuatan suci yang menakutkan yang dapat membekukan langit dan bumi. Langit dan bumi seketika berubah menjadi dunia es dan salju. Pria berotot itu dengan ceroboh melepaskan petir, menghancurkan kekuatan suci elemen es Suansin selapis demi selapis. Kekuatan petir adalah kekuatan yang paling mendominasi di langit dan bumi. Namun, hal itu bukannya tanpa kekurangan. Itu hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator dewa berelemen petir, mereka tidak dapat terus-menerus menggunakan kekuatan dewa berelemen es. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pria berotot itu ditelan oleh kekuatan suci elemen es milik Suansin dan berubah menjadi patung es. Pria berotot itu dikirim ke altar mantra dibawa oleh On Li Dao Di Zun. Sisa-sisa kekuatan suci elemen es telah dihilangkan oleh On Li Dao Di Zun. Pria berotot itu masih menggigil kedinginan. Matanya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Dia gemetar dan berkata, Wanita ini terlalu galak, Su Fang, kuat. Di babak selanjutnya, Kim Yan yang menduduki peringkat ke-8 dari 6 gerbang surga sebelumnya ditantang. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada babak ini. Seorang jenius bernama Chu Bing Yan menantang Kim Yan. Dia menggunakan api dingin yang sangat aneh dan mengalahkan Kim Yan, menjadi juara baru. Ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil menantang 10 besar. Chu Bing Yan segera membuat semua orang memandangnya dengan cara baru. Dalam 6 tes gerbang surga sebelumnya, Chu Bing Yan ini tidak mengungkapkan kekuatan aslinya. Tidak ada yang mengira dia akan menunjukkan kekuatan sekuat itu sekarang. Keberhasilan Chu Bing Yan dalam tantangannya membuat semua orang bersemangat untuk mencobanya. Semangat juang mereka terkobar. Namun, kenyataannya sungguh kejam. Tiga putaran berikutnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Dewi Luo, Yi Lo Yang, dan Luo Sing Tian menang dengan mudah menggunakan keunggulan absolut mereka. Su Fang memperhatikan setiap pertempuran dengan penuh perhatian. Dia mencatat seluruh proses dengan dinding ramalan langit ilahi dan kemudian secara diam-diam menyimpulkannya dengan solusi mistik ramalan surga. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda dapat memenangkan seratus pertempuran. Dengan bantuan tembok ramalan langit ilahi dan solusi mistik ramalan surga, Su Fang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang lawan yang akan dia hadapi selanjutnya. Dalam pertarungan berikutnya, peluangnya untuk menang pasti akan meningkat pesat. Di babak pertama, hanya Di Yuan dan Fan Su yang tidak menerima tantangan tersebut. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada yang berani menantang mereka. Di Yuan benar-benar terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga banyak orang jenius kehilangan keberanian untuk menantangnya. Adapun mengapa tidak ada yang menantang Fan Su, itu bukan karena dia kuat. Itu karena dia terlalu bau. Dia sangat bau sehingga tidak ada yang berani menantangnya. Hanya Dao Di Zun yang berkata dengan suara yang dalam, karena tidak ada yang mau menantangnya, Sang Juara akan menyebutkan nama penantangnya. Selain mereka yang telah menantangnya, semua orang dapat menyebutkan nama penantangnya. Penggemar Su Mata Fan Su dipenuhi dengan kekerasan saat dia melihat ke arah altar di bawah. Dia menunjuk pada seorang jenius. Kamu, ayo. Jenius yang diberi nama oleh Fan Su berusia 20-an. Dia memiliki alis tebal dan mata besar serta sangat kuat. Dia adalah dewa tertinggi surga kelima yang jenius dari klan dewa kuno di alam dewa. Dia merasa sangat tersanjung dipilih oleh Fan Su. Wajahnya penuh kepahitan saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Fan, bisakah kamu berganti ke orang lain? Fan Su berteriak dengan dominan, bangun di sini. Pemuda itu sangat marah. Fan Su, kamu dan aku tidak punya dendam. Jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu memiliki kemampuan, hilangkan bau busuk di tubuhmu terlebih dahulu lalu bertarunglah denganku. Suara mendesing gelombang. Semburan tawa terdengar. Para jenius ini benar-benar lupa bahwa ini adalah ujian Yuan Tiangong yang sangat serius untuk memasuki istana. Mereka tertawa terbahak-bahak. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir. Su Fang diam-diam menyesalinya. Buah guntur kotoran surga membuat Fan Su tak tersentuh. Bukankah dia mendapat keuntungan besar? Fan Su mengertakan gigi dan menatap Su Fang. Hanya mulut Kaisar Dao yang bergerak-gerak beberapa kali. Jelas sekali, dia tidak bisa menahan tawa. Kemudian, hanya Kaisar Dao yang mengangkat alisnya dan berkata dengan anggun, jika kamu tidak menerima tantangan, itu berarti kamu mengaku kalah. Cepat naik ke panggung. Pemuda itu mendengus. Aku mengaku kalah. Tentu saja, bukan karena aku bukan tandingan Fan Su, tapi bau busuknya. Oleh karena itu, aku mengaku kalah. Di altar dan di platform di atas, terdengar suara tawa yang menggelegar. Fan Su sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan menatap Su Fang. Su Fang, aku bersumpah akan mengulitimu hidup-hidup. Su Fang mendengus. Jika bukan karena bau busuk di tubuhmu, bagaimana kamu bisa menang dengan mudah? Anda tidak ingin dibayar kembali. Sebaliknya, kamu melampiaskan amarahmu padaku. Anda benar-benar menggigit tangan yang memberi Anda makan. Lalu Su Fang tertawa. Bau busukmu tidak terkalahkan. Fan Su juga jenius nomor satu sepanjang masa. Puff, gelombang. Dewi Luo dan Suansin tidak bisa menahan tawa. Para jenius lainnya juga tertawa terbahak-bahak dan menjadi semakin tidak bermoral. Fan Su sangat marah. Saat dia hampir kehilangan kesabaran, Diyuan berteriak dengan tegas, cukup. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Saat itulah Fan Su berhenti. Namun, matanya masih dipenuhi amarah dan niat membunuh ketika dia melihat ke arah Su Fang. Diyuan dengan santai menunjuk seorang jenius di bawah. Aku akan memilihmu. Si jenius tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Bagaimana aku bisa menjadi tandingan tuan muda Diyuan? Saya akui kekalahan. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan penampilan jenius ini. Sebaliknya, mereka merasa hal itu biasa saja. Tidak semua orang jenius berani melawan Diyuan. 2177 Yin Buji akhirnya mengerti apa artinya tidak mampu menahan satu pukulan pun dan apa artinya dihancurkan. Meskipun dia dipenuhi kebencian dan kemarahan, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengakui kekalahan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika dia melanjutkan, dia hanya akan dipermalukan. Yin Buji adalah jenius tertinggi dari suku Yin. Misteri dao besar Yin yang dari suku Yin terkenal di seluruh alam semesta. Mengapa Yin Buji tidak mampu menahan satu pukulan pun? Bukannya Yin Buji tidak cukup kuat, juga bukan karena Su Fang terlalu kuat. Hanya saja Su Fang telah mengembangkan dunia batinnya. Seolah-olah Yin Buji adalah sungai dan Su Fang adalah lautan luas. Bagaimana bisakah sungai bersaing dengan lautan? Su Fang adalah seorang kultifator yang naik dari dunia besar. Saya tidak menyangka dia akan mengembangkan dao surgawi tertinggi dan bahkan mengembangkan dunia batinnya. Orang ini sungguh diberkati. Para jenius dibawa berbisik di antara mereka sendiri. Cara mereka memandang Su Fang langsung berubah. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Yiloyang, Kimian, dan sepuluh jenius lainnya juga diam-diam menilai Su Fang. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Diyuan melirik Su Fang dan tampak acuh-ta'acuh. Kiel 11 Penantang ketiga adalah Celestial Bao. Kekuatan mengerikan Celestial Bao ditampilkan di depan mata semua orang. Dia tidak hanya memiliki tubuh dewa yang sekuat artefak dewa, namun dia juga memiliki segala macam misteri jalan agung di ujung jarinya, yang membuat semua orang terpesona. Selain itu, setiap mistisisme jalan besar menampilkan kekuatan ilahi yang menakjubkan, terutama kekuatan ilahi dari elemen api. Ketika Celestial Bao pertama kali lahir, Su Fang menyaksikan dia membunuh para elit di Grid Star Hall. Setelah naik ke dunia besar, ini adalah pertama kalinya dia melihat Celestial Bao menunjukkan kekuatannya. Sangat berbeda dari sebelumnya. Celestial Bao adalah artefak ilahi yang telah disempurnakan oleh Celestial Bao sepanjang hidupnya. Dia bisa dikatakan kesayangan langit dan bumi. Ia dilahirkan dengan kemampuan kultifasi yang luar biasa dan tidak dibatasi oleh Tuhan Yang Mahasa. Namun, berbagai Grid Dao yang dia kembangkan sangat beragam. Meskipun tidak ada habisnya, mereka tidak berada pada level yang sama dengan Dao Surgawi tertinggi Su Fang. Meskipun Celestial Bao memiliki kesadaran akan dewa, dia seperti monster tanpa emosi. Serangannya sangat kejam. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia melukai lawannya dengan parah dan menang dengan mudah. Yang berikutnya ditantang adalah Suansin. Ada dua wanita yang masuk dalam sepuluh besar. Mereka adalah Dewi Luo dan Suansin. Dewi Luo mengeluarkan perasaan yang tak terduga, yang membuat para jenius yang menantangnya merasa khawatir. Untuk saat ini, tidak ada yang berani menantangnya. Adapun Suansin, dia sangat terkenal di dunia dewa kuno. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Terlebih lagi, meskipun dia telah tampil baik dalam enam tes gerbang surga sebelumnya, dia tidak secemerlang di Yuan, Su Fang, dan Dewi Luo. Oleh karena itu, beberapa orang mengira dia penurut. Setelah Tian Bao mengalahkan penantangnya, tiga orang segera menantang Suansin. Pada akhirnya, seorang pria berotot dengan rambut aca-kacakan melompat ke platform tempat Suansin berada. Pria kekar itu menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. Aku dengar kamu adalah rekan Dao Su Fang. Karena Su Fang sudah masuk sepuluh besar, Anda seharusnya melahirkan di rumah, tetapi Anda datang ke sini untuk bersaing dengan yang lain. Turun ke peron dengan patuh. Aku tidak ingin menyakitimu secara tidak sengaja. Tangisanmu menjengkelkan. Su Fang tidak bisa menahan tawa. Orang barbar ini mungkin punya skrup yang lepas di kepalanya. Sulit dipercaya bahwa dia bisa berjuang untuk mencapai seratus besar. Mata Suansin seperti es, memancarkan sedikit rasa dingin. Formasi susunan pada platform melepaskan kekuatannya. Ruang di sekitar keduanya segera berubah, berubah menjadi dunia material. Hati-hati, Nona. Pria berotot itu tertawa seperti binatang buas dan mengeluarkan pedang terbang. Pedang terbang ini berwarna hitam dan sepuluh kali lebih tebal dari pedang terbang biasa. Itu adalah pedang berat yang sangat langka. Dia mengarahkan pedangnya ke Suansin dari jauh. Jejak-jejak pedang ki yang bersinar dengan kilat keluar dari tubuh pria berotot itu. Gemuruh. Di langit di atas, guntur bergemuruh dan awan gelap bergulung. Aura kehancuran yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi. Pria berotot yang tampak seperti orang barbar ini sebenarnya mengembangkan dao besar petir. Di awan gelap, kilat menari dengan liar seperti naga dewa. Langit dan bumi langsung menjadi gelap. Satu-satunya cahaya adalah kilat yang membelah langit dari waktu ke waktu. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Wanita, jangan terlalu takut sampai kamu kencing di celana. Pria berotot itu tertawa liar. Pedang terbang itu berputar, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dengan kekuatan penghancur. Mereka menyelimuti pedang terbang itu seperti naga dewa. Suansin tersenyum dingin dan membuka segel yang mengejutkan. Kekuatan suci berelemen es tersapu dalam sekejap. Petir yang menggelinding tiba-tiba berhenti, seolah membeku. Lalu, terdengar serangkaian suara retakan. Itu berubah menjadi es batu dan jatuh ke tanah, menghilang ke dalam ketiadaan. Kekuatan surgawi berelemen es dapat membekukan petir. Pria berotot itu tercengang. Ia bahkan bisa membekukan kekuatan suci elemen petir. Misteri dao besar berelemen es yang menakutkan memang menakutkan. Saat berikutnya, Suansin membentuk segel lain dengan tangannya. Lalu, dia memisahkan telapak tangannya. Kabut es putih meledak dengan kekuatan suci yang menakutkan yang dapat membekukan langit dan bumi. Langit dan bumi seketika berubah menjadi dunia es dan salju. Pria berotot itu dengan ceroboh melepaskan petir, menghancurkan kekuatan suci elemen es Suansin selapis demi selapis. Kekuatan petir adalah kekuatan yang paling mendominasi di langit dan bumi. Namun, hal itu bukannya tanpa kekurangan. Itu hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang singkat. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan suci elemen petir, mustahil untuk terus menggunakannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pria berotot itu ditelan oleh kekuatan suci elemen petir Suansin dan berubah menjadi patung es. Pria berotot itu dikirim ke altar mantra di bawah dengan kekuatan suci hanya Dao Di Zun. Sisa-sisa kekuatan suci elemen es telah dihilangkan oleh Onli Dao Di Zun. Pria berotot itu masih menggigil kedinginan. Matanya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Dia gemetar dan berkata, wanita ini terlalu galak, Su Fang, kuat. Pertarungan berikutnya adalah tantangan Kim Yan, yang menduduki peringkat ke-8 dalam 6 tes gerbang surga sebelumnya. Namun, terjadi kecelakaan dalam pertempuran ini. Seorang jenius bernama Chu Bing Yan menantang Kim Yan. Dia menggunakan api dingin yang sangat aneh dan mengalahkan Kim Yan. Dia menjadi juara baru. Ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil menantang 10 besar. Chu Bing Yan segera membuat semua orang memandangnya dengan cara baru. Dalam tes 6 gerbang surga sebelumnya, Chu Bing Yan ini tidak mengungkapkan kekuatannya. Tidak ada yang mengira dia akan menunjukkan kekuatan sekuat itu sekarang. Keberhasilan Chu Bing Yan dalam tantangannya membuat semua orang bersemangat untuk mencobanya. Mereka membara dengan semangat juang. Namun, kenyataannya sangatlah kejam. Tiga pertempuran berikutnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Dewi Luo, Yi Lo Yang, dan Luo Sing Tian menang mudah dengan keunggulan absolut. Su Fang memperhatikan setiap pertempuran dengan penuh perhatian. Dia mencatat seluruh proses dengan dinding ramalan langit ilahi dan kemudian secara diam-diam menyimpulkannya dengan solusi mistik ramalan surga. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda dapat memenangkan seratus pertempuran. Dengan bantuan tembok ramalan langit ilahi dan solusi mistik ramalan surga, Su Fang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang lawan yang akan dia hadapi. Dalam pertarungan berikutnya, peluangnya untuk menang pasti akan meningkat pesat. Di babak pertama, hanya Di Yuan dan Fan Su yang tidak menerima tantangan tersebut. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada yang berani menantang mereka. Di Yuan benar-benar terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga banyak orang jenius kehilangan keberanian untuk menantangnya. Adapun mengapa tidak ada yang menantang Fan Su, itu bukan karena dia kuat. Itu karena dia terlalu bau. Dia sangat bau sehingga tidak ada yang berani menantangnya. Hanya Dao Di Zun yang berkata dengan suara yang dalam, karena tidak ada yang mau menantangnya, Sang Juara akan menyebutkan nama penantangnya. Selain mereka yang telah menantangnya, semua orang dapat menyebutkan nama penantangnya. Penggemar Su. Mata Fan Su dipenuhi dengan kekejaman saat dia melihat ke arah altar di bawah. Dia menunjuk pada seorang jenius. Kamu, ayo. Jenius yang diberi nama oleh Fan Su berusia dua puluhan. Dia memiliki alis tebal dan mata besar dan sangat kuat. Dia adalah dewa tertinggi cakrawala kelima yang jenius dari klan dewa kuno di alam dewa. Dia merasa sangat tersanjung dipilih oleh Fan Su. Wajahnya penuh kepahitan saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Fan, bisakah kamu berganti ke orang lain? Fan Su berteriak dengan dominan, Bangun di sini. Pemuda itu sangat marah. Fan Su, kamu dan aku tidak memiliki permusuhan di antara kita. Jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu memiliki kemampuan, hilangkan bau busuk di tubuhmu terlebih dahulu lalu bertarunglah denganku. Produk gelombang. Semburan tawa terdengar. Para jenius ini benar-benar lupa bahwa ini adalah ujian Yuan Tiamong yang sangat serius untuk memasuki istana. Mereka tertawa terbahak-bahak. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir. Su Fang diam-diam menyesalinya. Buah guntur kotoran surga membuat Fan Su tak tertandingi. Bukankah dia mendapat keuntungan besar? Fan Su mengertakkan gigi dan menatap Su Fang. Hanya mulut Kaisar Dao yang bergerak-gerak beberapa kali. Jelas sekali, dia tidak bisa menahan tawa. Kemudian, hanya Kaisar Dao yang mengangkat alisnya dan berkata dengan anggun, Jika kamu tidak menerima tantangan, itu berarti kamu mengaku kalah. Cepat naik ke panggung. Pemuda itu mendengus. Aku mengaku kalah. Tentu saja, bukan karena aku tidak bisa mengalahkan Fan Su, tapi bau busuknya. Oleh karena itu, aku mengaku kalah. Di altar dan di platform di atas, terdengar suara tawa yang menggelegar. Fan Su sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan menatap Su Fang. Su Fang, aku bersumpah akan mengulitimu hidup-hidup. Su Fang mendengus. Jika bukan karena bau busuk di tubuhmu, bagaimana kamu bisa menang dengan mudah? Alih-alih mencari balasan, kamu malah melampiaskan amarahmu kepadaku. Anda benar-benar menggigit tangan yang memberi anda makan. Lalu Su Fang tertawa, bol busukmu tidak terkalahkan. Fan Su juga jenius nomor satu sepanjang masa. Puff, gelombang. Dewi Luo dan Su Hansin tidak bisa menahan tawa. Para jenius lainnya juga tertawa terbahak-bahak dan menjadi semakin tidak bermoral. Fan Su sangat marah. Saat dia hampir kehilangan kesabaran, Di Yuan berteriak dengan tegas, cukup. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Saat itulah Fan Su berhenti. Namun, matanya masih dipenuhi amarah dan niat membunuh saat dia menatap Su Fang. Di Yuan dengan santai menunjuk seorang jenius di bawah. Aku akan memilihmu. Si jenius tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Bagaimana saya bisa menjadi lawan Tuan Muda di Yuan? Saya akui kekalahan. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan penampilan jenius ini. Sebaliknya, mereka merasa hal itu biasa saja. Tidak semua orang jenius berani melawan di Yuan. 2178 Melihat para jenius takut untuk maju, Kaisar Unidao mendengus. Yuan Tiamong tidak membutuhkan pengecut yang terlalu berhati-hati untuk maju. Para jenius merasa malu. Kiel 11 Seorang pria muda berjubah biru dan putih dengan tanda surgawi terbang keluar dari altar. Duan Murenji menantang Chu Bingyan. Duan Murenji Su Fang ingat bahwa Duan Murenji ini adalah seorang jenius dari alam dewa kuno. Penampilannya dalam ujian masuk istana kali ini sangat luar biasa. Setelah ujian 6 gerbang surga, dia menduduki peringkat ke-13 dan memiliki kekuatan yang kuat untuk masuk 10 besar. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Su Fang berspekulasi. Chu Bingyan memang luar biasa. Dia telah menguasai kekuatan api. Namun, Duan Murenji juga luar biasa. Sebagai seorang jenius dari dunia dewa kuno, dia memiliki keunggulan besar dalam hal teknik, keterampilan, dan senjata dewa. Akan sangat sulit bagi Chu Bingyan untuk mengalahkannya. Array pada platform diaktifkan dan diubah menjadi alam. Chu Bingyan dan Duan Murenji ada di dalamnya. Su Fang Suara dingin Fan Su terdengar. Su Fang mengangkat alisnya dan tanpa sadar menutup mulut dan hidungnya. Fan Su mengertakkan gigi dan menekan kebencian dan amarahnya. Apakah kamu punya nyali untuk bertaruh denganku? Mari kita bertaruh pada hasil antara Chu Bingyan dan Duan Murenji. Bertaruh. Su Fang mencibir dalam hatinya. Namun, dia tampak ragu-ragu. Dia memandang Kaisar Unidao dan berkata, ini, bukankah ide yang bagus? Kaisar Unidao menganggup dan berkata, ini juga merupakan ujian bagi penilaian seorang kultifator. Saya tidak akan keberatan. Pokoknya tes ini sangat membosankan. Ini akan baik-baik saja selama Anda tidak berlebihan. Su Fang masih terlihat ragu-ragu. Fan Su, kamu tidak sabar untuk merobek urat dagingku dan mengulitiku hidup-hidup. Sekarang, kamu ingin bertaruh denganku. Kamu pasti sedang merencanakan sesuatu. Namun, Fan Su berkata dengan lugas, itu benar. Aku ingin membalas dendam padamu dan membuatmu bangkrut. Jika kamu tidak berani bertaruh, lupakan saja. Su Fang mendengus dingin. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin bertaruh? Melihat Su Fang tertipu, Fan Su diam-diam senang, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Ini sangat sederhana. Anda dan saya akan membuat taruhan rahasia. Kami akan mengambil taruhan kami dan menyembunyikannya di cincin penyimpanan kami. Tak satupun dari kami akan tahu apa yang dipertaruhkan pihak lain. Jika salah satu dari Anda kalah, Anda harus membayar taruhan pihak lainnya. Taruhan tersembunyi. Su Fang segera memahami niat jahat Fan Su. Semua jenius di dunia ketuhanan kuno memiliki harta berharga bersama mereka. Begitu Fan Su mengambil harta berharganya, Su Fang akan kehilangan segalanya. Bagaimana jika kamu tidak mengakui kekalahanmu? Su Fang berkata dengan cemas. Su Fang telah belajar dari kesalahannya di masa lalu. Dia telah bertaruh dengan Feng Jin Huan dan memenangkan 50 pil keberuntungan seindarinya. Ujung-ujungnya hampir menjadi utang macet. Bahkan sekarang, Feng Jin Huan masih berhutang banyak pada Su Fang pada pil keberuntungan suci. Fan Su mendengus dengan nada menghina. Dengan yang mulia di sebagai saksinya dan dihadapan begitu banyak orang jenius, bagaimana mungkin tuan muda ini menarik kembali kata-katanya? Hanya Daudi yang tertawa kecil. Itu benar. Siapa yang berani menarik kembali kata-katanya di depan kaisar ini? Sekarang kamu seharusnya merasa lega, kan? Fan Su memukul saat setrika masih panas. Tapi kamu, ketika kamu kalah, aku khawatir kamu tidak akan mampu membelinya. Tapi itu tidak masalah. Jika kamu tidak mampu membelinya, kamu cukup menelan sisa buah guntur kotoran surgawi yang kamu miliki. Memiliki. Menelan buah guntur kotoran surgawi. Fan Su benar-benar kejam. Dia baru saja menyentuh cairan yang dimurnikan dari buah guntur kotoran surgawi dan itu sudah berbau busuk. Jika dia menelannya secara langsung, apa yang akan terjadi padanya? Para jenius bergidik hanya memikirkannya. Su Fang berkata dengan tegas, itu kesepakatan. Aku berani bertaruh denganmu. Fan Su berkata lebih dulu, saya yakin Chu Bingyan akan menang. Su Fang mencibir, kaulah yang mengusulkan untuk bertaruh denganku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu memasang taruhanmu terlebih dahulu? Mata Fan Su yang dalam menunjukkan sedikit kegugupan, tapi dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi bagaimana jika aku membiarkanmu memasang taruhanmu terlebih dahulu? Saat ini, Chu Bingyan dan Duan Murenji sudah mulai bertarung. Keduanya sedang menguji satu sama lain, dan mereka tidak tahu siapa yang lebih kuat untuk saat ini. Su Hansin tiba-tiba mengirimkan roh vitalnya secara diam-diam. Su Fang, jangan tertipu. Duan Murenji juga merupakan tokoh terkenal di dunia dewa kuno. Dia pernah mengalahkan seseorang yang melampaui alam yang mulia. Su Hansin, aku tahu apa yang aku lakukan. Su Fang membalas Su Hansin sambil menatap dua orang di ruang formasi. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya berkabut dan misterius. Ternyata dia telah menggunakan solusi misterius mata surga, yang bisa mengintip rahasia surga dan melihat semua hukum. Kemudian, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan nasib Chu Bingyan dan Duan Murenji. Fan Su berteriak tidak sabar, Su Fang, jika kamu sengaja mengulur waktu, kita tidak perlu bertaruh. Su Fang tersenyum dan berkata, siapa bilang kita tidak perlu bertaruh. Saya yakin Chu Bingyan akan menang. Setuju, aku yakin Duan Murenji akan menang. Fan Su berkata tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia melepaskan Suan Guang dan mengambil cincin penyimpanan. Ia terbang keluar dari platform dan melayang di kehampaan. Su Fang juga mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di sebelah cincin penyimpanan Fan Su. Pada saat ini, seorang jenius tiba-tiba berkata, saya ingin ikut bersenang-senang. Anda tidak akan keberatan, bukan? Orang ini mengenakan jubah berbintang dan memiliki penampilan yang mengesankan. Ada tanda berbintang di antara alisnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura berbintang. Jelas sekali, dia mengembangkan dao bintang. Luo Xing Tian. Dalam tes enam gerbang surga sebelumnya, orang ini menduduki peringkat ke-9. Kultifasinya luar biasa, mencapai ketinggian yang mengejutkan dari alam surga ke-7 dari alam yang mulia. Su Fang berkata, saya tidak keberatan. Fan Su menganggup dan berkata, tentu saja. Luo Xing Tian juga mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, saya yakin duanmu Renji akan menang. Begitu Luo Xing Tian selesai, suara acu-ta-acu dari Yilo yang bermata tiga terdengar, saya juga bertaruh duanmu Renji akan menang. Yilo yang memandang Su Fang tanpa ragu-ragu. Semut rendahan yang muncul dari dunia besar harusnya tidak menonjolkan diri. Aku tidak tahan dengan kesombonganmu. Su Fang menyentuh ujung hidungnya. Tampaknya penampilannya dalam ujian enam gerbang surga setara dengan menyinggung semua jenius di dunia dewa kuno. Namun, Su Fang tidak peduli dengan pendapat orang lain. Persis seperti itulah yang ingin dia lihat. Saya yakin Cu Bing Yan akan menang. Suan Xin menunjukkan semangat kepahlawanan yang langka dari seorang wanita. Dia mendukung Su Fang tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Su Fang, kamu dan Suan Xin menindas orang lain. Aku tidak akan terlibat. Deli Luo mengirim pesan kepada Su Fang dengan roh primordialnya. Di Yuan duduk bersila di peron dan tidak berniat untuk berpartisipasi. Dia jelas-jelas menghina. Pada saat ini, Fan Su menunjukkan senyuman yang mendominasi seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Su Fang, tunggu saja untuk menelan buah guntur kotor surga. Kali ini, kamu pasti kalah. Yi Luo yang berkata dengan acu-ta'acu, klan ilahi Duan Mu adalah salah satu dari sepuluh klan dewa tertinggi di alam semesta. Duan Mu Renji adalah jenius nomor satu dari klan ilahi Duan Mu. Tidak hanya itu, selama ujian Duan Mu Renji di surga tingkat kelima, dia memahami lal kekacauan dan menciptakan mistisisme dao besar berelemen kayu miliknya sendiri. Setelah seribu tahun berkultivasi, kekuatannya meningkat pesat. Bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya, apalagi Cubingian yang tidak dikenal ini. Luo Singtian mencibir. Su Fang, ku dengar kamu memperoleh harta karun Raja Pelangi Emas. Hak apa yang kamu miliki untuk memonopoli harta karun Raja Pelangi Emas yang legendaris? Kali ini, aku akan membuatmu meludahkannya dengan patuh. Lebih baik jika Anda mengeluarkan Skypiercing Golden Rainbow. Kalian semua sangat percaya diri. Mungkin hasilnya akan mengecewakan Anda. Su Fang tersenyum santai. Lalu, dia duduk bersila dan memejamkan mata. Dia sebenarnya tampak seolah-olah tidak peduli dengan pertarungan antara Cubingian dan Duan Murenji. Fan Su mendengus. Berhentilah berpura-pura. Aku akan membuatmu menangis sampai air matamu habis. Setelah penyelidikan singkat, Cubingian dan Duan Murenji mengeksekusi kemampuan surgawi mereka yang luar biasa. Kekuatan ilahi elemen api yang dieksekusi oleh Cubingian sangat aneh. Bukan saja api itu tidak memiliki aura api biasa yang panas dan ganas, namun malah menyebabkan orang lain merasakan dinginnya tulang yang menusuk. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah api sedingin es itu mampu menembus artefak ilahi dan pertahanan aura sebelum merembes ke dalam tubuh dewa, menyebabkan energi ilahi dan energi sihir dewa terbakar hingga ketiadaan tanpa disadari. Duan Murenji memang seorang jenius yang luar biasa. Dia mengeksekusi kekuatan ilahi elemen kayu dengan ekspresi tenang dan tampak sangat percaya diri. Segel yang dia bentuk dengan tangannya sangat mempesona, dan banyak daun hijau subur dengan cepat mengembun di kehampaan sebelum melayang menuju Cubing Yan. Daun-daun yang tampaknya tidak berbahaya mewarnai kekosongan hijau kemanapun mereka pergi, menyatu menjadi lautan gelombang hijau yang mengancam akan menelan Cubing Yan. Mendesis! Mendesis! Kekuatan ilahi saling bertabrakan, dan lautan hijau langsung terbakar abis. Sementara itu, Divine Flame Divine Might milik Cubing Yan juga sepenuhnya musnah. Cubing Yan, kamu memenuhi syarat untukku mengeksekusi kemampuan ilahi yang aku ciptakan sendiri. Tanaman musim semi dan musim gugur. Duanmu Renji mengulurkan tangan dan mengambil biji hitam dengan cangkang keras. Energi ilahi dan energi sihirnya melonjak ke dalam benih dengan gila-gilaan sebelum meluncurkannya. Serangkaian suara retakan terdengar dari bijinya saat tunas lunak dengan cepat keluar dari cangkangnya. Setelah itu, ia tumbuh dengan kecepatan yang tidak terbayangkan dan dengan cepat tumbuh menjadi pohon mengjulang tinggi yang menutupi langit. Kekuatan ilahi elemen kayu murni menyelimuti langit dan bumi. Ini belum berakhir. Pohon itu dengan cepat mulai menggugurkan daunnya dan layu, berubah menjadi pohon mati. Kekuatan dao surgawi dari lahir hingga tumbuh hingga layu menyebabkan semua kehidupan di dunia yang diciptakan oleh formasi dan kemampuan ilahi berubah menjadi abu. Su Fang, kamu pasti kalah. Tawa liar fansu diikuti oleh aura yang sangat bau. Duanmu Renji, kamu memiliki kemampuan ilahi yang diciptakan sendiri, tapi menurutmu apakah aku tidak memilikinya? Selain itu, kemampuan surgawi yang saya ciptakan sendiri dieksekusi berdasarkan api surgawi primordial. Bagaimana Anda bisa menolaknya? Cubingian berteriak dengan dominan. Kemampuan api ilahi yang dia keluarkan tiba-tiba berubah. Aura dingin dan menakutkan langsung berubah menjadi kekuatan api ilahi yang berkobar. Semacam energi yang berubah dari sangat dingin menjadi sangat panas tiba-tiba membakar kekuatan ilahi Duanmu Renji lapis demi lapis. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Tubuh ilahi Duanmu Renji juga seperti pohon mati yang terbakar. Itu mulai terbakar. Saya mengaku kalah. Duanmu Renji buru-buru berteriak. Pada saat ini, dia merasakan tubuh ilahi dan kediaman ilahi miliknya terbakar. Bahkan yang spiritnya sedang dipanggang dalam api dan akan meleleh kapan saja. Hanya Dao Di Zun yang mengeksekusi kekuatan ilahi dan melenyapkan kekuatan api ilahi di tubuh Duanmu Renji sebelum mengirimnya kembali ke altar. 2179 Fan Su, Yi Lo Yang, dan Luo Singtian sangat percaya pada Duanmu Renji. Mereka mengira Cubingian pasti akan kalah kali ini. Mereka tidak menyangka bahwa Cubingian menyembunyikan kekuatannya. Ledakan kekuatan api yang tiba-tiba tidak hanya mengalahkan Duanmu Renji, tapi juga menyebabkan mereka menderita. Su Fang berasal dari dunia besar. Harta kuat apa yang bisa dia miliki? Bahkan jika dia kalah kali ini, itu tidak akan menjadi kerugian besar. Luo Singtian menghibur dirinya sendiri. Namun, Fan Su tidak begitu optimis. Su Fang memiliki harta karun Raja Pelangi Emas. Jika dia mempertaruhkan semua harta di perbendaharaan, bagaimana dia mampu membayarnya? Namun, dia masih menyimpan secerca harapan. Bahkan jika Su Fang memiliki harta Raja Pelangi Emas, dia tidak bisa mempertaruhkan semuanya sekaligus kecuali dia 100% yakin bahwa Cubingian akan menang. Yi Lo Yang mencibir. Jadi bagaimana jika dia menang? Selama dia berani meraihnya, aku akan mematahkan cakarnya. Aku benar-benar minta maaf karena membuat kalian bertiga menghabiskan begitu banyak uang. Su Fang terkekeh. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Su Hansin, kamu duluan. Su Hansin mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia gunakan untuk bertaruh. Dari atas ring, dia mengeluarkan bunga es sebening kristal. Panjangnya hanya satu kaki, tetapi memancarkan aura Dao Agung dan kekuatan penciptaan yang kuno dan sangat dingin. Hanya ekspresi Kaisar Dao yang berubah. Kamu gadis kecil, kamu menggunakan harta paling berharga dari klan Phoenix Ilahi Kuno, Kristal Jiwa Air Mata Surga, sebagai taruhan. Kristal Jiwa Air Mata Surga. Wajah Fansu, Yi Lo Yang, dan Luo Singtian menjadi pucat. Kristal Jiwa Air Mata Surga adalah benda spiritual penciptaan yang lahir di tempat terdingin ketika langit dan bumi diciptakan. Dikatakan bahwa itu dipadatkan dari setetes air mata dari Dao Surgawi. Ketiganya berasal dari klan Dewa Kuno. Klan Dewa di dunia Ilahi Kuno ini memiliki fondasi yang kuat dan tentu saja tidak kekurangan benda spiritual penciptaan. Namun, itu adalah klan Dewa, bukan mereka bertiga. Tidak peduli betapa berbakatnya mereka, mereka tidak dapat mewakili seluruh klan Dewa. Bahkan jika ketiganya bangkrut, mereka tidak akan mampu membeli benda spiritual penciptaan seperti itu. Baru pada saat itulah mereka bertiga menyadari bahwa burung Phoenix tidak tinggal di tempat tanpa harta karun. Klan Kuno Phoenix Suci memiliki banyak harta karun. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di alam semesta. Suansin adalah seorang jenius tiada taraf yang telah diasuh dengan cermat oleh klan Kuno Phoenix Suci. Tentu saja, dia memiliki banyak harta. Tapi, itu adalah kristal jiwa air mata dingin surga, benda spiritual tertinggi yang lahir dari langit dan bumi. Fansu mengertakkan gigi dan berkata, Kamu wanita gila, beraninya kamu bertaruh dengan kristal air mata dingin surga. Apakah Anda yakin Cubing Yan bisa menang? Suansin berkata dengan dingin, Tentu saja, saya tidak yakin apakah Cubing Yan bisa menang. Tapi jika Sufang mengatakan dia bisa menang, maka dia harus menang. Hanya Dao Emperor yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melirik Sufang dengan tatapan penuh arti di matanya. Sufang telah menggunakan solusi misteri surga dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk memata-matai kekuatan dan nasib Cubing Yan. Dia bisa membodohi orang lain, tapi bagaimana dia bisa membodohi yang mulia kaisar? Suansin berkata dengan nada dominan, Jika kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus menerima kekalahanmu. Kalian bertiga masing-masing berhutang padaku sebuah benda spiritual ciptaan. Aku tidak akan memaksamu. Ketika saatnya tiba, para tetua dari klan kuno Phoenix Suci akan pergi ke klanmu untuk meminta harta karun itu. Wajah Fansu, Yiloyang, dan Luo Xing Tian menjadi semakin pucat. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, dan tubuh mereka terasa dingin. Rekan kultivasi sayam memang sangat pintar. Sufang mengacungkan jempol pada Sufang. Fansu, Yiloyang, dan Luo Tian Xing pasti tidak akan bisa mengeluarkan benda spiritual ciptaan secara langsung. Suansin meminta klan kuno Phoenix Suci untuk meminta hutang sama dengan memberi mereka tiga benda spiritual ciptaan sekaligus. Setelah menerima hadiah yang begitu berharga, klan kuno Phoenix Suci pasti akan mempertimbangkannya saat menentukan nasibnya. Mereka tidak akan mempersulit Sufang seperti sebelumnya. Fansu berteriak pada Sufang, keluarkan harta yang kamu pertaruhkan. Aku tidak percaya kamu bisa mengambil benda spiritual ciptaan juga. Saya tidak memiliki benda spiritual ciptaan apapun, tetapi saya memiliki beberapa benda spiritual dan artefak dewa lainnya. Sufang tersenyum malu. Dia mengambil cincin penyimpanan dan mengeluarkan benda spiritual satu demi satu. Segera, sejumlah besar dari mereka melayang di depannya, memancarkan Suan Guang yang mempesona. Kis spiritual yang luar biasa memenuhi udara. Semua harta karun ini dipinjam dari Raja Pelangi Emas. Ada benda spiritual yang lahir di era primitif, berbagai batu dewa, dan batu asal. Meskipun nilai gabungan semua harta karun ini tidak setinggi kristal jiwa dingin air mata surga milik Suansin, namun nilainya tidak jauh di belakang. Astaga! 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 Mata semua orang tertuju pada harta karun di depan Sufang. Bahkan hanya Kaisar Dao yang melihat harta karun ini dengan tatapan membara. Butir-butir keringat mengalir di dahi Fansu, Yiloyang, dan Luo Singtian. Harta karun legendaris Raja Pelangi Emas benar-benar jatuh ke tangan Sufang. Ketiga orang ini kalah telak kali ini. Mereka tidak mampu membayarnya meskipun mereka menjual semua harta benda mereka. Untungnya, kami tidak bertindak gegabuh sekarang. Kalau tidak, kami akan mendapat masalah juga. Yang lain tersentak ketika memikirkan harga yang harus dibayar ketiga orang ini. Beberapa dari mereka diam-diam bersuka cita. Sufang jelas telah memasang jebakan besar untuk mereka kali ini dan menunggu mereka melompat ke dalamnya. Sungguh konyol bahwa mereka bertiga begitu bersemangat untuk terjun ke dalam perangkap, satu demi satu. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri. Kiel 11. Siapa yang tahu? Sufang tersenyum dominan dan berkata, saya juga memiliki artefak ilahi yang tidak berharga. Saya akan mengeluarkannya juga. Kemudian, Sufang mengeluarkan bendera sepanjang tiga kaki dari cincin penyimpanannya. Itu. Bendera bintang yang menyelubungi surga. Pupil Fansu mengecil saat dia melihat artefak dewa. Kemudian, dia meraung, bagaimana bendera bintang terselubung surga milik rasku muncul di tanganmu. Sufang tersenyum dingin. Bendera bintang yang terselubung surga ada di tanganku saat ini, jadi tentu saja itu adalah hartaku. Itu tidak ada hubungannya dengan bahasa Sansekerta lagi. Bendera bintang terselubung surga adalah setengah artefak ilahi penciptaan. Itu adalah harta karun Sansekerta alam dewa surga Brahma. Avatar Senza Tianjun telah mencoba membunuh Sufang dengan bendera bintang terselubung surga, tetapi Sufang malah membunuhnya. Secara alami, setengah artefak ilahi penciptaan ini jatuh ke tangan Sufang. Di masa lalu, Sufang tidak berani mengibarkan bendera bintang terselubung surga karena dia khawatir akan balas dendam Sansekerta. Tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Permusuhan antara dia dan Sansekerta tidak dapat didamaikan, dan Sansekerta terus-menerus berusaha membunuhnya. Mengapa dia harus mengkhawatirkan sesuatu? Yiloyang dan Luo Singtian merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka hampir putus asa. Mereka tidak mampu membayar begitu banyak harta. Sekarang Sufang telah mengeluarkan setengah artefak ilahi penciptaan, mereka tidak mampu membelinya bahkan jika mereka menjual semua yang mereka miliki. Fansu sangat marah. Sufang, kamu membunuh anggota klanku dan mencuri artefak dewa tertinggi Rasku. Rasku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Sufang tidak mau repot-repot memperhatikannya. Dia menangkupkan tinjunya pada Kaisar Unidao dan berkata, Yang mulia Kaisar, mohon tegakkan keadilan bagi orang yang rendah hati ini. Kaisar Unidao berpikir sejenak dan berkata dengan anggun, Sejak aku berjanji padamu sebelumnya, tentu saja aku harus menegakkan keadilan untukmu. Namun, mereka bertiga tidak bisa mengambil begitu banyak harta karun. Bagaimana kalau begini, Kaisar ini akan mengubah harta karun ini menjadi poin merit asal. Setelah kita memasuki Yuan Tiamong, saya akan menguranginya dari nama mereka dan memberikannya kepada Anda. Sufang bertanya dengan heran, Poin prestasi asal. Poin prestasi primordius adalah hal yang baik. Poin tersebut dapat ditukar dengan metode kultivasi, kemampuan supernatural, benda spiritual, alat ilahi, dan bahkan tempat untuk memasuki istana surgawi primordius. Anda juga dapat menggunakan poin-poin ini untuk mengundang ahli untuk membimbing Anda dalam berkultivasi. Selama poin Anda cukup, Anda bahkan dapat mengundang seorang Kaisar. Hal-hal ini tidak dapat dibeli di dunia luar. Poin merit asal tidak dapat ditukar dengan batu giok dan harta ilahi. Poin tersebut hanya dapat diperoleh dengan mengolah dan menyelesaikan tugas. Setiap poin sangat berharga. Harta Anda bernilai sekitar 3.000 poin prestasi. Kaisar Unidao menjelaskan. Banyak orang jenius menyadari bahwa setelah memasuki Yuan Tiamong, mereka tidak bisa hanya duduk dan bersantai. Mereka perlu bekerja keras untuk memantapkan diri di Yuan Tiamong. Begitu banyak harta yang hanya bernilai 3.000 poin prestasi. Dari sini, terlihat betapa berharganya poin prestasi di Yuan Tiamong dan betapa sulitnya mendapatkannya. Kaisar Unidao melanjutkan, setiap jenius yang memasuki Yuan Tiamong akan mendapatkan satu poin merit asal. Sebagai titik awal, para jenius yang berkultivasi di Dojo Surgawi akan mendapatkan seribu poin. Fan Su, Yi Loyang, dan Luo Singtian merasa seperti disambar petir. Mereka semua gemetar dan tampak ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ini juga berarti bahwa untuk waktu yang lama di Yuan Tiamong, semua poin prestasi yang mereka peroleh akan diperoleh oleh Su Fang. Mereka bahkan belum memasuki Yuan Tiamong, namun mereka sudah berhutang begitu besar. Bagaimana mungkin mereka tidak putus asa? Su Fang terkejut sekaligus gembira. Ia tidak menyangka akan mendapat penghasilan sebesar itu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah rejeki nomplok yang tidak terduga. Su Fang! Suara Kaisar Unidao tiba-tiba terdengar di benak Su Fang, ada beberapa objek roh kekacauanmu yang berguna bagi Kaisar ini. Bisakah kamu memberikannya kepada Kaisar ini? Jangan khawatir, Kaisar ini tidak akan memanfaatkanmu. Saya akan menukarnya dengan poin merit asal. Su Fang tidak terkejut dan buru-buru menjawab, jika bukan karena yang mulia, saya bahkan tidak akan mendapatkan satu poin pun. Jika yang mulia membutuhkan sesuatu, silakan mengambilnya. Bagaimana mungkin murid ini berani melakukannya mengambil poin yang mulia? Bisa atau tidaknya dia mendapatkan poin prestasi yang dia menangkan, semuanya berkat Kaisar Unidao. Bagaimana Su Fang bisa pelit dengan beberapa objek roh kekacauan? Selain itu, semua objek roh kekacauan ini adalah milik Raja Pelangi Emas. Bahkan jika dia memberikan semuanya kepada Kaisar Unidao, Su Fang tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Su Fang, kamu sangat baik. Kaisar Unidao mengangguk. Raja Pelangi Emas meraung marah di dunia batinnya. Su Fang, bajingan kecil, beraninya kamu menggunakan harta Kaisar ini sebagai bantuan. Su Fang terkekeh, dipilih oleh Kaisar Unidao hanya berarti hartamu berharga. Kamu seharusnya bahagia. Raja Pelangi Emas hampir menjadi gila karena marah, kau hampir mengeringkan semua harta ayah ini. Selamat. Ayah ini tidak peduli, aku hanya meminjamkanmu harta ini. Anda tidak bisa memberikannya begitu saja. Su Fang tersenyum dan menjawab, Raja Pelangi Emas, tidakkah kamu ingin dibangkitkan? Tidakkah Anda ingin hidup dan melampaui belenggu langit dan bumi? Tunggu sampai saya memasuki Yuan Tiamong dan mendapatkan poin prestasi yang cukup. Mungkin saya bisa menggunakannya untuk meminta Kaisar Guru membantu Anda bangkit kembali. Apakah kamu benar-benar tidak mau berpisah dengan beberapa objek roh kekacauan? Kaisar ini juga memiliki peluang untuk dibangkitkan. Bagaimana mungkin? Raja Pelangi Emas tertegun dan sulit mempercayainya. Raja Pelangi Emas telah lama jatuh dan hanya roh dunia yang telah menyatu dengan dunia Raja Pelangi Emas yang tersisa. Itu setara dengan roh asal artefak ilahi, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat dibangkitkan. 2180 Su Fang menyimpan semua harta karun di cincin penyimpanannya di bawah tatapan iri dan cemburu dari para jenius lainnya. Su Fang bahkan belum memasuki Yuan Tiamong, tetapi dia sudah memiliki 10.000 poin prestasi. Jenius lainnya, bahkan jika mereka masuk 10 besar dojo alam surgawi, hanya akan mendapatkan paling banyak seribu poin. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Semua orang memandang Fansu, Yiloyang, dan Luo Singtian, terutama Fansu. Mata mereka penuh simpati. Su Fang tidak hanya membuatnya bau, tetapi juga membuatnya kehilangan 3.000 poin prestasi. Fansu benar-benar tidak beruntung. Tuan Dizun, apakah Anda ingin melanjutkan tantangannya? Di Yuan mengangkat alisnya dan terlihat sedikit tidak sabar. Dia jelas tidak puas dengan bias only Dao Dizun terhadap Su Fang. Karena identitas dan bakatnya, dialah satu-satunya di antara para jenius yang hadir yang berani berbicara dengan Dizun seperti ini. Hanya Dao Dizun yang melirik Di Yuan dan berkata, lanjutkan tantangannya. Fansu memandang seorang jenius di altar di bawah dan diam-diam mengirim pesan dengan roh primordialnya. Shen Seng Yi, bunuh Su Fang dan aku akan berhutang budi padamu. Orang ini mengenakan jubah seputih salju dan sangat tampan. Dia memancarkan aura suci seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Su Fang tidak semudah itu untuk ditantang. Apa bantuan dari Tuan Su? Saya akan lihat apakah itu sepadan, jawab Shen Seng Yi dengan acuh-ta'acuh. KIL SEBELAS Fansu mengertakkan gigi dan berkata, Seribu Dewi Alam Kaisar Ilahi, semuanya cantik dan tanpa cacat. Akankah itu berhasil? Mata Shen Seng Yi bersinar seperti bintang di langit malam. Itu kesepakatan. Fansu menatap tajam ke arah Su Fang dan mendengus dalam hatinya. Apakah menurut Anda poin prestasi saya begitu mudah didapat? Saya memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mengundang seratus orang jenius teratas untuk menantang Anda satu demi satu. Saya akan membuat Anda tidak mungkin masuk sepuluh besar dan menghancurkan masa depan Anda sepenuhnya. Saat Anda memasuki Yuan Tiamong, saya akan menangani Anda secara perlahan. Saya menantang Su Fang. Shen Seng Yi perlahan terbang keluar dari altar. Jubah seputih saljunya berkibar tertiup angin. Postur tubuhnya anggun dan anggun. Su Fang, hati-hati dengan orang ini. Su Hansin mengirimkan suaranya ke Su Fang. Namanya adalah Shen Seng Yi, dan dia berasal dari kekuatan dahsyat yang disebut Surga Abadi. Dia telah menguasai jalan agung keyakinan, dan dia memiliki kekuatan yang menakutkan untuk merebut pikiran seseorang dan menghancurkan keinginan seseorang. Shen Seng Yi ini adalah tuan muda dari Surga Abadi. Dia telah menerima pesan sejati dari Surga Abadi dan jelas merupakan lawan yang tangguh. Apalagi orang ini penuh nafsu, kejam, dan suka memanfaatkan wanita perawan sebagai alat budidaya. Bahkan laki-laki, orang ini adalah monster yang bahkan lebih menjijikan dari Yin Buji. Anda harus berhati-hati. Su Hansin sangat mengkhawatirkan Su Fang dan terus mengingatkan Su Fang. Langit Abadi, nama belakangnya adalah Shen. Su Fang segera teringat bahwa di medan pertempuran kuno dewa dan iblis di dunia makro, dia pernah bertarung dengan dewa bernama Shen Shaoli dan memeras sepuluh pil esensi ilahi kelas menengah darinya. Seni tempur Shen Shaoli disebut bangsa ilahi abadi. Itu jelas berhubungan dengan Shen Seng Yi. Su Fang, aku sudah lama mendengar namamu. Anda masih harus mengingat Shen Shaoli, bukan? Shen Seng Yi terbang ke Peron dan menatap Su Fang. Su Fang berpikir dalam hati, kamu memang punya hubungan keluarga dengan Shen Shaoli. Shen Seng Yi melanjutkan, Shen Shaoli adalah seorang jenius yang telah saya pelihara selama bertahun-tahun. Bahkan pelatihannya di dunia makro diatur oleh saya. Saya tidak menyangka dia akan dipermalukan oleh Anda di dunia makro. Sudah waktunya untuk selesaikan masalah ini denganmu. Kemudian, matanya bersinar dengan tatapan membara, dan dia dengan berani mengalihkan pandangannya ke Suan Sin dan Dewi Luo. Sayang sekali kedua rekan daomu tidak perawan. Kalau tidak, aku akan menganggap mereka berdua sebagai budak. Sungguh menyenangkan. Wajah Suan Sin dan Dewi Luo langsung berubah menjadi dingin saat mereka memandang Shen Seng Yi dengan mata tajam. Mata Su Fang memancarkan rasa dingin. Kamu berkata begitu banyak hanya untuk mengganggu Dao Harku. Trik tercelah seperti itu akan membuatmu membayar mahal. Apakah begitu? Sebenarnya, aku jauh lebih tertarik padamu daripada kedua rekan daomu. Shen Seng Yi tersenyum, dan sudut mulutnya membentuk senyuman jahat. Su Fang langsung merinding di sekujur tubuhnya. Shen Seng Yi, yang memancarkan aura suci, bahkan lebih menjijikan dari monster Yin Buji itu. Tantangannya dimulai. Hanya Dao Dizun yang mengaktifkan susunan di platform, dan Su Fang serta Shen Seng Yi muncul di langit di atas benua material. Su Fang, serahkan padaku, dan aku akan memberimu manfaat yang tak terbayangkan, seperti keabadian. Tawa Shen Seng Yi terdengar, dan aroma samar, bersama dengan aura husuk dan suci, meledak tanpa suara, menyelimuti dunia dalam sekejap. Diselimuti oleh aura Shen Seng Yi, Su Fang merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Ia merasa seperti janin yang terbaring di dalam rahim ibunya, tak pernah ingin pergi. Kesadaran Su Fang kabur sejenak, dan dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dari kedalaman lubang ilahi dan roh yang, Daoruns of Destiny yang misterius muncul, membakar kekuatan yang membingungkan pikirannya dalam sekejap. Kamu layak menjadi jenius yang aku, Shen Seng Yi, pilih. Kamu memang luar biasa. Aku tidak sabar menunggu. Masuki kerajaan ilahi abadiku, dan kamu tidak akan menderita sakit apapun, kamu juga tidak akan menderita karena usia tua atau penyakit. Kamu akan abadi selamanya. Shen Seng Yi membuka segelnya, dan aura agum namun damai menyelimuti segala arah, mengubah dunia menjadi kerajaan ilahi dalam sekejap. Di dalam kerajaan ilahi, ada banyak sekali kota, dan tak terhitung banyaknya pria dan wanita yang berpakaian bagus dan tampan. Semua dari mereka memiliki senyum puas di wajah mereka, dan riang. Tubuh Shen Seng Yi memancarkan lingkaran cahaya suci, seolah-olah dia adalah dewa tertinggi. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan mistis yang membuat seseorang ingin memujanya. Pikiran Su Fang menjadi kesurupan. Seperti semua orang di kerajaan ilahi, dia tersenyum dari lubuk hatinya. Bibir Shen Seng Yi membentuk senyuman, dan sebuah suara lembut terdengar, Su Fang, mengapa kamu tidak menawarkan kekuatan keyakinanmu? Aku akan memberimu keabadian, dan kamu akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Su Fang perlahan terbang ke arah Shen Seng Yi, dan hendak berlutut di depannya. Tiba-tiba gelombang. Su Fang bertanya dengan lantang, jika aku bergabung dengan kerajaan ilahimu, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Kalau begitu, aku ingin kau tunduk padaku dan memujaku. Bolehkah? Cahaya ilahi Shen Seng Yi berubah seketika. Bagaimana mungkin kamu tidak terpengaruh oleh kemampuan ilahiku? Kamu hanya bisa membodohi manusia bodoh itu dengan tipu muslihatmu. Bagaimana kamu bisa membodohiku? Su Fang tertawa mengejek, dan aura ilahi dunia meletus, menghancurkan Shen Seng Yi menjadi debu. Aku abadi. Bahkan jika kemampuan ilahimu menantang surga, kamu tidak dapat melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Karena kamu tidak mau tunduk, maka Tuhan muda ini hanya bisa menekanmu. Suara Shen Seng Yi bergema di antara langit dan bumi, seolah-olah dia telah berubah menjadi jalan surgawi tertinggi, hadir di mana-mana. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga batang dupa besar jatuh dari langit dan terbakar secara otomatis. Aura di dunia tiba-tiba menjadi husyuk dan husyuk. Kekuatan kehendak jalan surgawi yang agung dan agung menyelimuti Su Fang. Sosok Shen Seng Yi muncul di balik dupa. Meskipun dia setinggi orang normal, dia memancarkan keagungan jalan surgawi, dan segala sesuatu di dunia harus tunduk padanya. Kenapa kamu tidak berlutut? Para dewa di kota meraum pada saat yang sama, berubah menjadi semacam kekuatan keyakinan yang menyerang keinginan Su Fang. Mereka ingin memasukkan bayangan Shen Seng Yi ke dalam kesadaran roh primordial Su Fang, dan sejak saat itu, dia akan berada di bawah kendalinya. Di luar dunia yang diciptakan oleh formasi dan kemampuan ilahi, pemandangan di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Melihat betapa menakjubkan dan anehnya kemampuan ilahi Shen Seng Yi, banyak orang jenius yang merasa takut. Fan Su, Yi Lo Yang, Asailen Feng, dan sepuluh jenius lainnya semuanya berspekulasi. Jika itu mereka, akan sulit untuk menolak kemampuan ilahi Shen Seng Yi. Bahkan jika mereka tidak dibelenggu, Daohard mereka akan terpengaruh setelah pertempuran ini. Huh, aku hanya perlu menggunakan sedikit trik, dan kamu tidak akan bisa lepas dari nasib tertekan. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu setelah ini. Fan Su sangat senang. Yi Lo Yang dan Luo Sing Tian secara alami merasa senang. Tiba-tiba gelombang. Su Fang tiba-tiba membuka matanya, dan kilat ilusi menyambar. Shen Seng Yi merasakan guntur yang menggemparkan bumi bergemuruh di dunia tak kasat mata, dan ketakutan bahwa segala sesuatu dalam takdirnya akan hancur, seolah-olah ini adalah akhir dunia, menyelimuti seluruh tubuh dan pikirannya dalam sekejap. Namun, dunia luar tenang, dan tidak ada jejak kilatan petir. Engah, engah, engah. Tiga dupa yang melepaskan kehendak jalan surgawi berubah menjadi abu dalam sekejap, dan sosok Shen Seng Yi juga hancur lapis demi lapis. Seluruh negara ilahi abadi sedang runtuh. Tuan-tuan, selamatkan aku. Sosok Shen Seng Yi jatuh dari kehampaan, dan nafas kehidupannya, roh primordial, dan tubuh dewa semuanya dengan cepat menghilang ke dalam ketiadaan. Sungguh kemampuan ilahi yang mendominasi. Hanya Dao Overlord yang langsung menarik Shen Seng Yi keluar dari ruang formasi, dan menatap Su Fang, matanya yang dalam penuh dengan keterkejutan. Bahkan dia, seorang penguasa tertinggi, belum pernah mendengar tentang kemampuan ilahi yang begitu menakjubkan. Untungnya, Su Fang tidak benar-benar ingin membunuh Shen Seng Yi, dan paling banyak hanya menggunakan sepertiga dari kekuatan guntur takdir. Bukan karena Su Fang tidak berani membunuh Shen Seng Yi, tetapi meskipun Shen Seng Yi menjijikan dan menjijikan, dia tidak pantas mati. Terlebih lagi, pertempuran berikutnya akan menjadi lebih intens, dan Su Fang harus menghemat kekuatannya. Meski begitu, Shen Seng Yi hampir kehilangan separuh hidupnya, dan konsumsi guntur takdir tidak dapat dipulihkan. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar. Dunia formasi di platform menghilang, dan Su Fang muncul kembali di platform. Rambut putih samar-samar terlihat di pelipisnya, dan nafas kehidupannya menjadi jauh lebih lemah. Namun, mata banyak orang jenius yang memandangnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan yang tak tertandingi. Su Fang mengabaikan pandangan semua orang, dan dengan cepat duduk bersila di peron. Setelah membentuk segel, dia menghancurkan bagian dalam tubuh fisiknya, mengubahnya menjadi darah, dan dengan cepat bergabung dengan kristal darah. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan yang untuk segera memulihkan kekuatan hidup yang dikonsumsi. Terima kasih telah menonton!